Makam Bunga Mawar Jilid 24 Hei-e Tiansyang heran atas apa yang dilihat di hadapan matanya, mendengar pertanyaan Chin Lok Fo yang seperti juga ditujukan padanya sendiri itu, sambil menggelang-gelengkan kepala kemudian katanya. Jelas, memang ada yang menempati lembah, tetapi dari kata-kata sombong yang menyatakan yang masuk lembah akan mati, sudah jelas ia pasti bukan liok-giok ji adanya? Kalau demikian halnya, apakah perlu masuk atau tidak? Oleh karena adanya sikap sombong dari tulisannya yang berbunyi barang siapa masuk lembah akan mati itu, kita juga harus masuk untuk melihat kawanan iblis siapa sebetulnya yang berdiam di dalam lembah ini menjawab Hei-e Tiansyang dengan sinar matu berkilauan. Masuk ke dalam juga baik, aku juga ingin melihat bagaimana orang itu suruh kita mati dengan care bagaimana. Tanda tanya. Hei-e Tiansyang diam-diam mengerahkan ilmu kepandainya, bersama-sama Chin Lok Fo masuk ke dalam gua, bahkan sudah menyiapkan jaring masyiatnya warna merah, untuk menggunakan setiap waktu. Dalam gua itu keadaannya galap gulita, dua orang itu karena sengaja hendak mengadu kesaktian dengan orang mengasingkan diri di dalam lembah kematian itu, tidak perlu sembunyi-sembunyi, maka setelah masuk ke dalam gua, mereka pada menyalakan api sebagai penerangan. Hei-e Tiansyang berkata sambil tertawa. Selatan pasti akan mengalami bencana hebat. Mereka mengobrol sambil berjalan, setelah melalui perjalanan yang berliku-liku itu, dalam gua itu ada selapis dinding yang merintangi perjalanan mereka. Chin Lok Fo berkata sambil menunjuk lubang di atas dinding yang hanya kira-kira satu kaki lebarnya. Perlengkapan ini, jelas dibuat oleh tangan manusia, bukanlah ciptaan alam, maka dalam lembah kematian ini, pertama-tama pasti merupakan tempat mengasingkan diri bagi seorang berilmu tinggi, hanya entah bagaimana kemudian digunakan oleh orang-orang rimba persilatan, sebagai tempat melakukan pertandingan mati-matian. Berkata sampai di situ, Hei-e Tiansyang tiba-tiba mengangkat api obornya dan berkata sambil tersenyum. Lo Chiampua Eliyap, di atas gua ini, juga ada terdapat huruf besar. Chin Lok Fo ketika mengangkat kepalanya, tampak di atas mulut gua, ada sebuah tangkorak kepala manusia dan dua batang tulang-tulang iga, di atas tulang itu, diukir dengan dua baris tulisan, yang berbunyi. Nasihat bagi orang yang datang kemari, supaya berhenti di tempat ini. Hei-e Tiansyang berkata sambil tertawa. Tulisan itu maksudnya barangkali mau mengatakan, apabila tidak berhenti, segera akan berubah menjadi tengkorak. Tetapi Hei-e Tiansyang orang yang suka dan berani menyerbu istana Giamong, tak takut menjaga neraka, maka aku justru hendak mencoba masuk. Sehabis berkata demikian, lantas mengerahkan ilmunya untuk memperkecil tubuhnya, setelah tubuhnya mengkeret menjadi kecil demikian rupa baru ia masuk ke lubang yang kecil itu melalui dinding yang merintangi perjalanan tadi. Tetapi baru saja orangnya masuk ke dalam goa, tetapi dengan tiba-tiba angin meniup dengan kencang ke arahnya dari sebelah muka, angin yang menyambar itu demikian tajamnya, seolah-olah tertusuk oleh jerung tajam. Hei-e Tiansyang memperdengarkan suara tertawa dingin lalu mengerahkan ilmunya Kiao Tian Kahi Kang, mulutnya dipentang, menyemburkan hawa murni yang tidak terwujud. Penemuan yang ajaib selama itu, telah membuat dirinya memiliki kekuatan tenaga dalam demikian hebat, terhadap Kahi Taichao dengan serangan tongkatnya yang berkepala burung Garuda terbang itu, juga tidak mau mengalah, sudah tentu hawa murni yang menghembus keluar itu, mempunyai pengaruh sedemikian hebat, ia telah menutup lubang kecil itu dengan hawanya yang keluar dari tubuhnya, untuk menolak kembali angin yang meniup kencang tadi, sehingga angin itu yang terpental balik telah menimbulkan suara gemuruh dan benturan hebat. Suara benturan hebat itu, dalam telinga Hei Tiansyang, semakin tahu semakin yakin bahwa apa yang diduganya semula tidaklah salah, benar saja yang menyambar dalam hembusan angin, tadi merupakan benda beracun sejenis jarum terbang atau sebagainya. Hei Tiansyang setelah memasuki lubang goa itu, lalu melayang turun ke tanah, katanya sambil tersenyum. Chin Lok Fo, juga menggunakan ilmunya memperkecil tubuhnya, masuk melalui lubang kecil tadi, sambil masuk ia telah mencabut sebatang jarum halus berwarna hijau, ketika diperiksanya sejenak, alisnya lalu dikerutkan, katanya kepada Hei Tiansyang. Apa yang Hei Laote katakan sebagai jebakan oleh Hei Laote tadi, apakah jarum halus berwarna hijau ini? Benar adalah jarum ini, apakah Chin Lok Chiam Pue dapat mengenali asal-usul jarum ini? Aku belum memastikan asal-usul jarum ini, tapi rasanya masih dapat mengenali bahwa jarum ini seperti senjata rahasia yang dahulu pernah digunakan oleh Gulong Goan, salah seorang dari tiga penjahat besar dalam agolongan rimba hijau. Oleh karena Gulong Goan, itu belum pernah didengar oleh Hei E. Tiansyang, maka ia bertanya dengan keheran-heranan. Lo Chiam Pue yang dimaksudkan salah satu dari penjahat dalam rimba hijau, dan siapakah lagi orang yang lainnya? Tiga orang itu meskipun mendapat nama pada 30 tahun berselang, dan kepandaya ilmu silat mereka semuanya juga tidak lemah, tetapi oleh karena sepak terjangnya selama hidupnya, terlalu kejam dan ganas, Lagi pula tanpa memilih kera kadang-kadang sangat keterlaluan dan memalukan sekali, maka tidak dapat diterima oleh orang-orang baik. Golongan hitam maupun golongan putih, mereka hendak mengikirkan tiga penjahat besar itu. Tiga orang itu tahu benar bahwa kemarahan orang banyak sulit dihadapi, maka lantas mengasingkan diri, untuk selanjutnya tidak diketahui di mana jejaknya. Nama julukan mereka Tokhut Hong Hong Hwasio, Pao Ithui yang mempunyai nama julukan Naga Kaki Pendek dan yang satu lagi ialah yang ku sebutkan tadi Golong Goan yang mempunyai nama julukan Hantu Malam Bertangan 6. Berkata sampai di situ Chin Lok Fo berdiam sebentar, ia mengamat-amati lagi jarum warna hijau dalam tangannya, kemudian melanjutkan ucapannya. Golong Goan itu, bukan saja mahir berbagai jenis senjata rahasia, tetapi juga paling suka warna hijau, maka dari itu, aku tadi berkata bahwa jarum halus berwarna hijau ini ada sedikit mirip dengan tanda rahasianya. Di antara tiga penjahat besar dalam rimba hijau itu, siapakah di antara mereka yang berkepandayan paling tinggi? Mereka masing-masing memiliki kemahiran sendiri-sendiri dalam soal ilmu meringankan tubuh dan senjata rahasia, Golong Goan lah yang paling mahir, dalam akal musliat, atau rencana jahat, terbilang Hoan Hong Hwasio si Buddha berbisa yang paling mahir, tetapi kepandayan ilmu silatnya yang sejati, harus diperhitungkan Pao Ithui. Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, tentu saja memperdengarkan suara tertawa dinginnya, Chin Lok Fo sudah menambahkan lagi. Hei-e Lao Teh, jangan pandang ringan mereka apa yang ku katakan tadi, hanya merupakan kepandayan atau kemahiran mereka, sebenarnya di antara tiga orang itu, siapapun juga sudah boleh terhitung tokoh kelas satu dalam rimba persilatan. Tanda seru. Hei-e Tian Xiang hanya tersenyum-senyum tidak menjawab, ketika berjalan sampai di bawah lapisan kedua, ia lalu berkata sambil menunjuk mulut gua wa. Chin Lok Yam Pue silahkan lihat, di sini kembali terpahat sebelas kata-kata haru besar yang berbunyi. Perlu apa kau menempuh bahaya maut? Sebaiknya lekas undurkan diri saja. Chin Lok Fo berkata sambil tertawa, bagaimana pikiran Hei-e Lao Teh? Jawabanku terhadap sebelas kata-kata itu, juga terdiri dari sebelas kata-kata yang berbunyi. Tidak takut kesulitan dan rintangan, pasti akan masuk ke dalam lembah ini. Berkata sampai di situ, ia tiba-tiba menyatakan pikirannya, Lo Chiam Pue, meskipun kita tidak takut kesulitan dan rintangan, tetapi juga tidak perlu menempuh bahaya, biarlah aku akan mencoba dulu, di dalam lapisan kedua ini, ada tersembunyi benda macam apa. Sehabis berkata demikian, ia mengeluarkan bulu burung yang berwarna lalu dimasukkan ke dalam goa, kemudian menggerak-gerakan sebentar, hingga dinding tembok batu itu memperdengarkan suara seolah-olah dibor oleh senjata tajam. Baru saja Hei Etiansyang menggerakkan tepi bulu burungnya itu, dalam goa terdengar suara mengaung yang aneh, juga terdapat beberapa puluh benda kuning warna emas, terbang melesat keluar. Chin Lok Vo dapat melihat bahwa benda warna kuning emas berkilauan itu adalah benda hidup. Maka ia terkejut, dan berseru kepada Hei Etiansyang. Hei E. Lao T. Awas, benda kuning emas berkilauan ini, seperti benda hidup yang berbisa. Hei Etiansyang yang sudah siap sedia, juga menggerakkan lengannya dan saat itu tampak berkelebat warna merah, melesat keluar dan menjaring benda-benda kuning emas berkilauan tadi. Dua orang itu sedang memeriksa benda-benda kuning emas berkilauan yang kini berada dalam jaring Hei Etiansyang, barulah mendapat kenyataan bahwa benda-benda yang berkilauan itu, ternyata adalah kutu-kutu aneh berkaki panjang berkepala tajam, bentuknya sebesar telur burung, kutu-kutu itu berjumlah hampir 20, bentuknya mirip dengan lalat tetapi bukanlah lalat, mirip dengan lebah tetapi bukan lebah seluruhnya berwarna kuning emas. Chin Lok Fo yang merupakan seorang Kang Ong Kawakan begitu dapat menyaksikan kutu-kutu aneh itu, segera dapat mengenali, maka lalu berkata dengan perasaan terkejut. Ini adalah lebah emas penghisap darah, juga merupakan binatang maut, tidak peduli kepala yang runcing, ekornya bagaikan jarum tajamnya, dan kakinya yang panjang, semuanya mengandung racun yang sangat berbisa, jikalau binatang-binatang ini mendekati manusia, tidak ampun lagi manusianya pasti akan terbinasa. Hei Etiansyang yang mendengar keterangan bahwa lebah ini sangat berbisa, maka lalu mengerahkan ilmunya Kian Tian Kahi Kang, dari jarak jauh, ia melancarkan serangan kepada lebah-lebah berbisa yang berada dalam jaring wasiat yang berwarna merah itu, hingga beberapa lebah-lebah berbisa itu mati seluruhnya. Karena lebah emas penghisap darah sudah dibinasakan seluruhnya, Chin Lok Fo dan Hei Etiansyang kembali mengeluarkan ilmunya mengecilkan tubuhnya, menyusup masuk ke lubang dinding yang kedua. Hei Etiansyang yang berjalan di muka, jari tangannya terus menunjuk ke depan, sementara mulutnya masih berkata kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Chiam Poe, kita sudah berhasil memasuki lapisan kedua, setelah masuk lagi ke dalam lapisan yang lain, tibalah kelembah kematian tapi dinding batu di lapisan yang lain itu, lubangnya lebih kecil daripada yang sudah dilalui. Bukan saja Laote yang mendapat karunia Tuhan hingga memiliki ilmu demikian tinggi sekalipun ilmuku mengkerutkan tubuh yang kulatih selama ini bukanlah ilmu semibarang ilmu. Masuk ke lubang goa itu bagaimanapun kecilnya ku rasa tidak perlu ditakuti, tetapi kita harus waspada dan siap-siaga terhadap jebakan yang dipasang oleh penjahat itu, mungkin selapis demi selapis lebih lihai lagi. Chin Lok Chiam Poe jangan khawatir, aku tidak akan mengandalkan kepandaianku untuk berlaku sombong bertindak gegabah. Selama berbicara, mereka sudah tiba di hadapan lapisan yang ketiga. Hei, Tiansyang pasang meta, benar saja sekitar mulut dinding itu, kembali terdapat tulisan. Tetapi kali ini tulisan itu lebih banyak daripada yang di muka, dan tulisan itu berbunyi sebagai berikut. Setelah berhasil melalui dua lapisan, suatu bukti dari kejujuran, maka tidak akan dirintangi lagi. Silahkan masuk ke lembah kematian. Setelah membaca tulisan itu, Hei, Tiansyang berkata, Chin Lok Chiam Poe, kalau ditilik dari bunyi tulisan ini rasanya seperti sudah tidak ada rintangan lagi. Lebih baik kita berlaku waspada, jangan percaya seluruhnya, tak ada salahnya kita berlaku hati-hati. Hei, Tiansyang menganggukan kepala. Dua orang itu melalui dua lapis dinding tersebut, tibalah ke dalam lembah kematian, benar saja tidak menemukan rintangan apa-apa lagi. Tiba di dalam lembah kematian, Chin Lok Foe mengawasi pemandangan di sekitarnya dengan sinar metu, terheran-heran. Kiranya, di dalam lembah kematian itu, tempat yang tidak begitu luas tetapi puncak-puncak gunung menjulang ke langit, yang semuanya merupakan dinding-dinding yang curam, susah untuk mendaki ke atasnya. Di tempat yang demikian itu, hanya itu satu-satunya jalan keluar. Dalam lembah itu tulang-tulang manusia telah bertumpu-tumpuk, jelas itu adalah tulang-tulangnya tokoh-tokoh rimba persilatan yang terbinasa di situ. Hei ee Tian Xiang juga melepaskan pandangan matanya, tiba-tiba berkata dengan suara perlahan. Chin Lok Xiampo ee, tumpukan tulang dalam lembah ini, rasanya tidak sama dengan apa yang pernah kulihat dahulu. Chin Lok Fo yang mendengar ucapan itu, memperhatikan bentuk tumpukan tulang-tulang itu, kemudian berkata, Lao Teh benar, tulang-tulang ini agaknya disusun orang dengan sengaja, tunggu aku periksa dulu, tulang-tulang ini dibentuk menurut barisan apa. Hei ee Tian Xiang yang disadarkan oleh ucapan itu, ia pandang lagi tumpukan tulang-tulang itu dengan seksama, tiba-tiba berseru. Chin Lok Xiampo ee, aku kini sudah tahu, tumpukan tulang-tulang ini bukanlah barisan apa-apa yang aneh, melainkan dua huruf besar yang berbunyi kesunyian. Chin Lok Fo waktu itu juga sudah melihat bahwa tumpukan tulang-tulang itu, memang benar mirip dengan huruf sunyi, maka ia berkata dengan perasaan terkejut. Heran, orang yang mengasingkan diri di dalam lembah kematian ini, telah menumpuk tulang-tulang itu merupakan huruf sunyi, apakah artinya? Dari huruf kecil itu, Hei ee Tian Xiang yang teringat kepada nasib Hok Xiunain yang bertarung sengit di atas puncak gunung dengan seorang tokoh wanita kesunyian. Ia teringat pula dengan tempat yang dinamakan Istana Kesunyian, maka lalu berkata, Lok Xiampo ee, apakah orang yang mengasingkan diri di dalam lembah kematian ini, ada hubungannya dengan Istana Kesunyian yang aku hendak cari itu? Kedua soal ini ada hubungannya atau tidak belum dapat dipastikan, marilah kita minta keluar dulu penghuni tempat ini supaya suka menjumpai kita. Setelah mengucapkan demikian, ia lalu memberi hormat ke lembah bagian dalam dan berkata dengan suara nyaring. Chin Lok Fo dari golongan Lohu Pei, bersama Hei ee Tian Xiang murid golongan Pak Bin, kini sudah masuk ke dalam lembah kematian, minta dengan hormat agar sahabat Kang Ou yang mendiami lembah ini suka keluar untuk menjawab pertanyaan kita. Tak lama kemudian benar saja dari balik puncak gunung di seberang sana muncul keluar seorang tua bertubuh pendek bongkok. Orang itu wajahnya pucat pasi, tetapi wajahnya menunjukkan sikap agak sedikit jahat, ketika berjalan di hadapan Chin Lok Fo kira-kira tujuh delapan kaki lantas berhenti, dengan sinar matu dingin memandang Chin Lok Fo dan Hei ee Tian Xiang bergiliran, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Hei ee Tian Xiang lalu bertanya, orang yang berdiam di dalam lembah kematian ini, apakah hanya kau seorang saja? Orang tua pendek bongkok itu hanya mengeluarkan suara dari hidung, tidak mau menjawab, sebaliknya bertanya kepada Chin Lok Fo. Dunia toh cukup luas, di mana saja kalian ada pergi pesiar, mengapa memasuki lembah kematian ini? Oleh karena melihat sikap orang tua pendek bongkok itu sangat sombong, maka Chin Lok Fo juga menjawab dengan nada suara yang tidak kalah sombongnya. Di mana saja aku bisa pergi, gunung-gunung atau danau-danau, belum pernah aku mendengar ada yang memiliki, kau ini siapa? Apakah sudah hendak mengangkangi lembah kematian ini menjadi milikmu sendiri? Wajah orang tua pendek bongkok itu menunjukkan tertawanya yang kejam, katanya. Dunia meskipun luas, tetapi hampir tidak sejengkal tempat yang dapat menerima kita bersama-sama, tidak kusangka. Sangka lembah kematian yang sepi sunyi senyap ini, juga masih ada orang yang datang kemari untuk mengerocoki. Hei-e Tian Xiang mengabaikan ucapan orang tua itu yang mengatakan ada orang yang mengerocok, sebaliknya menunjukkan tumpukan tulang yang menjadi huruf kesunyian. Tanyanya, kau telah menumpuk tulang-tulang ini menjadi perkataan kesunyian. Apakah maksudnya? Lembah kematian ini di sekitarnya dikurung oleh puncak-puncak gunung yang menjulang ke langit, tulang-tulang bertumpuk tampak dalam lembah ini, jangankan sudah tiada ada orang yang bisa mendekati, sekalipun burung-burung atau ular dan sebagainya, juga jarang tampak, apakah tidak pantas kalau ku sebut sebagai suatu tempat yang sangat sunyi? Jikalau kau sudah menganggap tempat ini terlalu sepi, mengapakah sengaja mengasingkan diri dan memilih tempat seperti ini? Bahkan di bagian masuk mulut goa itu, kau masih memasang jebakan yang berupa jarum-jarum terbang berbisa dan lebah-lebah penghisap darah, melarang orang masuk ke dalam? Aku meskipun takut kesepian, tetapi apa mau karena aku juga benci melihat orang dunia, sebab dunia pada dewasa ini, hampir semua orang menjadi musuh-musuhku. Hei, Tiansyang teringat penuturan Chinwokfo tentang riwayat orang dihadapannya itu, maka ia segera menyadari dan berkata sambil menganggukan kepala. Aku sudah kenal kau siapa? Tanda petik. Belum habis ucapannya, orang tua pendek bongkok itu sudah memotong, dan berkata sambil menggelengkan kepala. Dengan usiamu yang masih begini muda, tidak mungkin kau dapat mengenali aku ini siapa, jikalau benar kau bisa menyebutkan namaku, aku bisa mengampuni perbuatanmu yang secara lancang masuk kemari dan membiarkan kau keluar dari dalam keadaan hidup. Hei, Tiansyang memperdengarkan suara dari hidung, kemudian berkata sambil tertawa dingin. Kalau aku mau datang, aku bisa datang sesuka hatimu, begitu pun kalau aku hendak pergi, siapa yang minta kau ampuni? Aku duga kau ini tentunya adalah orang yang bernama Pao Rithui yang mempunyai julukan naga kaki pendek, dulu merupakan tiga kawan penjahat dari Rimba Persilatan. Betul tidak? Orang tua pendek bongkok itu, mendengar Hei, Tiansyang dapat menyebutkan nama dan julukannya sendiri, benar-benar sangat terkejut, tetapi ia sudah mendengar ucapan selanjutnya, lantas murka, sepasang matanya memancarkan sinar terang, menatap wajah pemuda itu, sedangkan kedua tangannya dipentang dan berjalan maju beberapa langkah. Hei, Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata sambil tertawa dingin. Sikapmu seperti ini, kau kira dapat mengertak siapa? Jangankan kau hanya merupakan seekor naga yang berkaki pendek saja, sekalipun naga kuno yang benar-benar, Hei, Tiansyang tidak akan takut. Pao Rithui yang mendengar ucapan itu, semakin marah, tangan kanannya bergerak, lalu terdengar suara hembusan angin gemuruh, serangan dilancarkan dari jarak jauh. Hei, Tiansyang yang sudah ada maksud hendak menguji kekuatan tenaga orang tua pendek bongkok itu, sebelum mengucapkan perkataannya sudah mengerahkan ilmu perguruannya sendiri, Kian Tiansyang yang sudah ada maksud hendak menguji kekuatan tenaga orang tua pendek bongkok itu, siap menanti serangan Pao Rithui, dan setelah itu akan menyerang dengan tiba-tiba. Tetapi ketika hembusan angin yang keluar dari tangan orang tua pendek bongkok itu, hebatnya serangan itu, ternyata bagaikan gunung guntur, hebatnya kekuatan tenaga dalam orang tua pendek itu ternyata tidak di bawah para ketua partai besar rimba persilatan pada dewasa itu. Hei, Tiansyang diam-diam terkejut, selagi hendak mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya, untuk menambah kekuatan membalik dari ilmunya Kian Tian Khi Kang, tetapi Chin Lok Fo sudah mengerahkan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum. Sahabat Pao Kau juga merupakan salah seorang yang ada nama dalam rimba persilatan, bagaimana baru saja bertemu muka, sudah menggunakan serangan tangan ganas demikian terhadap Hei E. Laote? Kiranya Chin Lok Fo Merski pun tahu Hei E. Tiansyang keluaran dari golongan perguruan yang ternama, lagi pula banyak sekali penemuan gaibnya. Dewasa itu merupakan salah seorang terkuat dari angkatan muda, tetapi oleh karena melihat serangan Pao E. Tui itu terlalu hebat, bagaimanapun juga ia merasa tidak tega, maka lebih dulu mengeluarkan serangannya dengan menggunakan ilmunya Pan Sian Chianglek menalangi Hei E. Tiansyang untuk memunahkan serangan lawannya terlebih dahulu. Dua ilmu yang sangat tampuh dalam rimba persilatan itu saling bentur di tengah udara, ternyata sangat berimbang, tak ada yang lebih unggul dengan demikian, maka Pao Ritui diam-diam juga terkejut, Chin Lok Fo juga tahu benar bahwa tiga tokoh kenamaan dari rimba hijau ini, yang sekian lama. Menyembunyikan diri di tempat yang tersembunyi ini, benar-benar sudah melatih ilmunya yang sangat ampuh, apabila ketiga orang itu menjadi marah karena malu, dengan kekuatan tenaga bertiga yang maju bersama, benar-benar tidak mudah dihadapi. Hei E. Tiansyang tahu apa yang terkandung dalam pirikan Chin Lok Fo, maka ia juga merasa berterima kasih kepadanya, tetapi di samping itu juga merasa geli, ia sebetulnya sudah berniat memberi hajaran atas diri salah satu dari tiga kawanan penjahat itu, supaya Chin Lok Fo mengetahui sampai di mana kepandai yang ilmu silatnya sendiri. Sementara itu dari bagian lembah kematian itu, muncul lagi dua orang, satu adalah seorang paderi berjubah kuning, dan satu lagi ialah seorang tua berjubah putih yang badannya tinggi kurus. Hei E. Tiansyang mengawasi dengan bergiliran kepada dua orang yang baru datang itu, segera ikut mengetahui bahwa paderi berjubah kuning pasti adalah si Buddha berbisa Hong Hong Huo Sio, dan orang tua bertubuh tinggi kurus tentunya si hantu malam tujuh tangan gulan Goan Mahir menggunakan senjata rahasia berbisa. Pau Ithui begitu melihat dua orang kawannya muncul lalu berkata sambil tertawa. To'ako, Samte, kediaman kita di lembah kematian ini, dengan tiba-tiba kedatangan tamu dari luar, bukan hanya itu saja, mereka bahkan memiliki kepandai yang sangat tinggi, kita justru sendang kesepian, maka kupikir ingin main-main dengan mereka untuk menghilangkan rasa kesepian kita. Hong Hong Huo Sio menggunakan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa, dengan tepat sudah tiba di samping Pau Ithui, ia mengamat-amati kepada Chin Lok Fo dan Hei E. Tian Xiang Sejanak, lalu bertanya kepada Pau Ithui, Jite, apakah kau sudah tanya mereke dari mana dan golongan mana? Tanda petik. Sahabat Chin Lok Fo ini mempunyai nama julukan Buan Buai E. Lolong, adalah orang dari golongan Lohu Pei, sedang sahabat Hei E. Tian Xiang ini, adalah murid dari golongan Pak Bin. Hong Hong Huo Sio yang mendengar keterangan itu, mulutnya mengeluarkan suara memuji nama Buddha, kemudian berpaling kepada Chin Lok Fo untuk memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangannya, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Chin Si Chu dan Hei E. Xiao Si Chu semua adalah orang-orang dari golongan baik-baik, dengan kera bagaimana tiba-tiba bisa berkunjung ke dalam lembah ini. Tindakan ini merupakan suatu penghargaan bagi kita bertiga dari golongan rimbah hijau yang tidak bisa diterima oleh orang dunia. Chin Lok Fo juga mengangkat tangan membalas hormat seraya berkata, Chin Lok Fo dan Hei E. Tian Xiang Lao Te ini, ini kedatangan kita ke lembah kematian ini sebetulnya ada yang dicari, kita tidak tahu bahwa Tai Su sekalian berdian di tempat ini. Hong Hong Huo Sio seolah-olah tidak mau percaya, katanya sambil tertawa dingin. Sahabat Chin, kau di hadapan orang yang sudah banyak pengalaman, perlu apa masih mengaku bohong? Tempat seperti lembah kematian ini, merupakan tempat yang sangat sepi dan sunyi, juga merupakan jalan penting bagi dunia Kang O. Tanda petik. Hei E. Tian Xiang tidak menunggu habis ucapan Huo Sio itu, sudah menyelak. Kau Padri ini mengapa tidak percaya ucapan orang? Kita sebetulnya suka datang kemana saja, rasanya tidak seorang pun yang bisa melarang, begitu pun jikalau kita hendak pergi, juga tidak ada yang dapat merintangi, perlu apa membohong. Hong Hong Huo Sio yang mendengar ucapan itu, wajahnya sesaat menunjukkan sikap bengis, selagi hendak membuka mulut, Gulong Goan sudah maju dan mendahului padanya. Sahabat Hei E. masih sangat muda, mengapa caramu demikian sombong? Di hadapan kami Chong Lem Sem Set, bagaimana kau dapat berlaku lagak hatimu? Apakah kau kira bisa datang dan pergi menurut senak perutmu saja? Hei E. Tian Xiao menatap wajah Gulong Goan, kemudian bertanya sambil tersenyum. Kau apakah yang mendapat julukan nama hantu malam tujuh tangan? Gulong Goan, menganggukan kepala dan menjawab, nama julukan hantu malam tujuh tangan adalah sahabat. Sahabat dunia Kang Ngau yang menghadiahkan kepadaku. Mengapa dengan tiba-tiba kau menanyakan julukan itu? Sepasang alis Hei E. Tian Xiao yang berdiri, sikapnya sangat sombong sekali, ia tidak mau menjawab pertanyaan Gulong Goan, sebaliknya mendongakan kepala dan mengawasi awan di langit sambil mendengarkan suata ketawa dingin. Gulong Goan yang diperlakukan dengan sikap demikian rupa, sudah tentu ia merasa tidak senang, tanyanya pula dengan wajah berubah. Apakah perkataanku si orang Shigu tadi terdapat kesalahan sehingga menimbulkan perasaan gelimu? Dengan sinar mati yang tajam Hei E. Tian Xiao yang menjawab dengan suara lantang. Aku mencertawakan kau hanya merupakan seorang hantu malam bertangan tujuh yang hanya menguasai sebidang tanah sepi sunyi seperti lembah kematian ini, apabila kau merupakan hantu malam tangan seribu, maka di empat penjuru dunia ini, bukankah akan menjadi dunia yang dikuasai oleh segala iblis dan setan? Pau It Hui yang mendengar ucapan itu lantas berkata dengan nada suara gusar. To'ako, Samte, hari ini mau tak mau kita harus menahan dua orang ini di dalam lembah kematian. Jikalau tidak bisa Pau It Hui lebih suka akan bunuh diri. Hei E. Tian Xiao yang segera bertanya kepadanya. Dengan mengandalkan ilmu apa kau hendak menahan kami berdua? Yang kuandalkan ialah ilmu ku Hei E. Tian Xiao yang disebut sebagai milik Hong Hong Hua Sio, ketika masuk ke telinganya saat itu semangatnya seolah-olah terbang dan dalam hatinya terkejut dan terheran-heran. Sebab pedang liu yak dian si kiam itu adalah milik Hong Xiu Yang yang bersama-sama dengan orangnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan hanyut oleh air selat, dengan kaira. Bagaimana bisa terjatuh di tangan Hong Hong Hua Sio yang muncul dari dalam lembah kematian ini? Chi Wulok Fu tahu bahwa urusan itu tidak akan berakhir dengan baik, ketika melihat Hei E. Tian Xiao dengan tiba-tiba terbenam dalam pikirannya sendiri, lagi pula wajahnya menunjukkan rasa terkejut, ia mengira bahwa mendengar kekuatan tenaga lawannya dalam pikirannya merasa ragu-ragu, maka lalu berkata sambil tersenyum. Sahabat Pao dan lain-lainnya, kalau kalian merasa kesepian, karena terlalu lama berdiam di dalam lembah kematian ini, kita tidak halangan coba-coba beberapa jurus, baik kita tetapkan tiga babak untuk memberi keputusan siapa yang lebih unggul dan siapa yang asor, Chi Wulok Fu sedia menerima pelajaran Hexet Tuihun Chianglek dari sahabat Pao lebih dulu. Baru saja menutup mulutnya, Hei E. Tian Xiang tiba-tiba berkata kepada Chi Wulok Fu Samlil memberi hormat. Chin Lok Chiang Pue, Hei E. Tian Xiang ada suatu permintaan yang kurang pantas, harap supaya Lo Chiang Pue tidak keberatan untuk menerima baik permintaan Hei E. Tian Xiang itu. Chin Lok Fomerski pun tahu bahwa Hei E. Tian Xiang pasti akan mengeluarkan permayan baru, terpaksa bertanya sambil tersenyum. Hei E. Laote ingin bicara apa? Katakanlah dengan terus terang, perlu apa memakai penghormatan sedemikian rupa. Hei E. Tian Xiang ingin seorang diri menghadapi tiga orang yang menamakan diri Chong Leng Samset ini, harap pertandingan tiga babak itu Chin Lok Chiang Pue berikan semua kepadaku, Chin Lok Chiang Pue sudah cukup kalau mengawasi dari samping saja. Chin Lok Fomerski mendengar ucapan bahwa Hei E. Tian Xiang hendak bertanding dengan Chong Leng Samset dengan seorang diri, sudah tentu merasa agak khawatir, tetapi melihat sikap Hei E. Tian Xiang ketika berbicara kepadanya, yang berulang-ulang memberi isyarat dengan sinar mata, ia tahu bahwa pemuda itu sudah mempunyai rencana yang masak-masak di dalam hatinya, maka terpaksa menerima baik dan katanya sambil tertawa. Di bawah jago kenamaan tidak ada murid yang lemah, sejak dahulu kala jago timbul dari angkatan muda, kegagahan Hei E. Laote ini sesungguhnya sangat mengagumkan tetapi orang-orang seperti Hong Hong Huo Shou dan lain-lain, masing-masing memiliki kepandaian tinggi tersendiri-sendiri, mereka namanya sudah lama tersohor kau harus berlaku sangat hati-hati sekali. Lo Chiang Pue jangan memandang lawan terlalu tinggi, sebaliknya aku merasa bahwa ucapan mereka itu terlalu dibesar-besarkan, sedikitpun tidak ada artinya berkata Hei E. Tian Siang. Gulong Goan lantas membentak dengan suara gusar, sahabat Hei E. jangan terlalu sombong ucapannya di mana. Yang kau anggap bahwa ucapan kami bersaudara tadi terlalu berlebih-lebihan? Pedang Li Uyak Dian Si Kiam adalah benda pusaka peninggalan tokoh rimba persilatan Tai Piat Siang Jin dengan kira bagaimana bisa berada di dalam lembah kematian ucapanmu yang bohong dan kosong belaka ini, sudah tentu tidak ada kenyataannya. Hong Hong Huo Shou yang mendengar ucapan itu dengan sinar matu dingin menatap Hei E. Tian Siang yang sejenak kemudian mengeluarkan benda seperti sebutir gulungan perak, diletakkan di telapak tangannya, kemudian ia mengempos semangatnya, butiran-butiran warna perak tadi dengan tiba-tiba terbuka, berubah menjadi sebilah pedang bagaikan daun pohon yang liu, yang sangat aneh bentuknya. Hei E. Tian Siang telah menyaksikan dengan jelas pedang kecil berbentuk aneh dalam tangan Hong Hong Huo Shou memang benar milik Tai Piat Siang Jin yang didapatkan oleh Dan Xia Opek dan kemudian oleh Tiong San Hui yang dihadiahkan kepada Hong Huo Shou In. Karena pedang milik Hong Huo Shou In itu berada dalam tangan Hong Hong Huo Shou maka kecuali Hong Hong Huo Shou pada waktu itu berada di puncak gunung itu, tentunya Hong Huo Shou In belum mengalami bencana. Hantu malam bertangan tujuh gulungan menampak Hei E. Tian Siang dengan tiba-tiba mengerutkan alisnya dan diam seribu bahasa, lalu berkata dengan suara dingin. Sahabat Hei E, tadi kau berani mengucapkan perkataan sombong, mengapa setelah melihat pedang liu yak dian si kiam sikap gagahmu tadi mendadak lenyap, apakah kau takut menghadapi pedang yang sangat tajam ini? Sepasang alis Hei E. Tian Siang berdiri, katanya dengan sikap sombong. Pedang liu yak dian si kiam meskipun tajam tetapi bagi Hei E. Tian Siang masih bukan soal apa-apa, aku hanya sedang berpikir hendak mengadakan pertaruhan dengan kalian Cong Lem Sem Set. Pao It Hui lantas bertanya, Dengan barang apa kau hendak mengadakan pertaruhan dengan kami? Aku seorang diri akan menerima pelajaran kalian yang berupa ilmu Hei Set Siang, Senjata Rahasia, Hei Set Tui Hui Chianglek dan Li Uyan dan Sikiam, apabila dalam tiga pertandingan itu aku beruntung bisa mendapat kemenangan, akulah yang keluar sebagai pemenang, dan dalam tiga pertandingan itu asal Hei E. Tian Siang kalah satu babak saja, kalian tiga saudara yang terhitung menang. Chin Lok Fo mendengar ucapan Hei E. Tian Siang yang mengandung sikap memandang rendah kepada lawannya, dan ucapannya itu juga terlalu sombong, diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas, tetapi karena ucapan sudah dikeluarkan, sudah tentu tidak bisa ditarik kembali. Sementara itu Hong Hong Hwes Hiu yang mendengar ucapan itu, lalu berkata dengan nada suara dingin. Pemuda yang terlalu jumawa, dengan barang apa kau hendak menggunakan sebagai barang pertaruhan dengan kami? Hei E. Tian Siang mengeluarkan benda peledak Kian Tian Pek, Klek peninggalan suhunya, diperlihatkan kepada Chong Lem Sem Set Seraya berkata, Jikalau Hei E. Tian Siang kalah dalam pertandingan ini, rela menghadiahkan benda pusaka golongan Pak Bin yang bernama Kian Tian Pek, Klek ini kepada kalian bertiga. Mendengar disebutnya nama Kian Tian Pek, Klek Chong Lem Sem Set terkejut tetapi juga girang, Pao It Hui dengan sinar mati yang tajam mengawasi benda di tangan Hei E. Tian Siang, kemudian berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Baik, baik mari kita laksanakan pertaruhan ini, kalau kau kalah kau harus memberikan senjata Kian Tian Pek, Klek mu. Kepada kami, sebaliknya kami yang kalah, akan menyediakan batok kepala Chong Lem Sem Set kepadamu. Hei E. Tian Siang yang mendengar Pao It Hui berkata demikian, berulang-ulang ia menggoyangkan tangannya dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu, dahulu, meskipun kalian sudah dianggap sebagai manusia tidak berharga dalam merimba hijau oleh orang-orang dunia Kang O, tetapi di waktu belakangan ini kejahatan kalian tidak terlalu nyata, maka Hei E. Tian Siang yang masih mengingat kebaikan Tuhan, juga karena mengingat kalian mendapat kepandaian itu dengan secara tidak mudah, bagaimana aku dapat tega hati jika menang dalam pertempuran itu lantas menerima batok kepala kalian bertiga? Hong Hong Houshio lalu bertanya, Tidak menghendaki batok kepala kita, apakah kau menghendaki pedang Li Uyabian Sikiam di tanganku ini? Pedang Li Uyabian Sikiam itu, dalam pertandingan selama tiga jurus antara kau dengan aku, tentu sudah berhasilku rampas dari tanganmu, maka tidak perlu digunakan sebagai barang taruhan berkata Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Gulong Goan yang mendengar ucapan Jumawa itu, lantas membentak. Kau sesungguhnya terlalu Jumawa sekali. Hong Hong Houshio di antara tiga orang itu, benar saja ia yang paling sabar, meskipun dihina sedemikian rupa oleh Hei E. Tian Siang, namun sedikitpun belum merasa marah, ia menggoyangkan kepala terhadap Gulong Goan, kemudian berpaling dan bertanya kepada Hei E. Tian Siang. Sahabat Hei E, menurut pikiranmu, kau minta kita menggunakan barang apa sebagai barang pertaruhan? Apabila Hei E. Tian Siang dapat merebut kemenangan dalam pertandingan ini, aku minta kalian menjawab tiga pertanyaanku dengan terus terang, sedikitpun tidak boleh berbohong. Pau It Hui lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya, pertaruhan semacam ini tidak ada artinya, sebab bagi kami terlalu enak sekali. Hei E. Tian Siang berkata sambil menggelengkan kepala, tampaknya memang kalian terlalu enak, tetapi sebetulnya tidak. Selagi Gulong Goan hendak bertanya lagi, Hong Hong Houshio sudah menyelak. Samte tidak perlu bertanya lagi, sahabat Hei E ini sebabnya menganggap kita tidak terlalu enak, adalah karena ia pasti akan merebut kemenangan. Hei E. Tian Siang memandang Hong Hong Houshio beberapa kali, kemudian berkata sambil tertawa. Di dalam barisan Chong Lem Sem Set ini memang benar kau lah padri ini yang terhitung paling pintar, aku harus berlaku hati-hati terhadap kau. Pau It Hui adatnya agak berangasan, waktu itu sudah merasa gatal tangannya, ketika mendengar ucapan itu, lalu membentak kepada Hei E. Tian Siang dengan suara bengis. Pertaruhan ini kalau memang sudah ditetapkan, perlu apa kita banyak bicara lagi, kau siap-siaplah turun ke lapangan, untuk mencoba-coba ilmu ku Hei Set Hui Hun Chiang Leg. Aku tahu bahwa di antara Chong Lem Sem Set, jikalau ditinjau dari kepandayan ilmu yang sejati, kau lah yang terhitung paling kuat, tetapi jika ditilik dari adatmu yang beranggasan ini, juga kau lah yang paling mudah dijatuhkan lebih dahulu. Pau It Hui yang diejek, demikian rupa, sesaat lantas naik darah, ia menggeram hebat, badannya melesat setinggi setombak lebih, kemudian melayang turun di atas tumpukan tulang-tulang itu, dan minta kepada Hei E. Tian Siang supaya turun ke lapangan. Hei E. Tian Siang selagi hendak bergerak, Chin Lok Fo yang masih khawatir, bertanya kepadanya dengan suara perlahan. Hei E. Lao T, apakah kau benar-benar sudah yakin dapat menghadapi tiga lawan tangguh ini dengan seorang diri? Semoga Chin Lok Yam Pua doakan saja, Chong Lem Sem Set ini meskipun lihai, tetapi bagaimanapun juga toh tidak lebih lihai daripada ketua partai Ceng Tian P.K.H. Itai Cao. Ucapanmu ini meskipun benar, aku juga tahu tindakanmu yang hendak melawan Chong Lem Sem Set seorang diri bukanlah suatu tindakan yang bukan tidak ada sebabnya, ku duga pasti mengandung maksud dalam, tetapi karena lawan-lawanmu itu adalah orang-orang yang tidak dapat diterima baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih, maka disebut sebagai tiga penjahat besar yang tidak ada harganya, dapat diduga bahwa kekejaman dan kejahatan mereka sudah tidak ada tarafnya. Sampai pun binatang berbisa juga dipergunakan untuk menyerang orang, maka Hei E. Lao T sebaiknya berlaku hati-hati terhadap mereka. Maksud Chin Lo Chiampuo ini Hei E. Tian Xiang sangat menghargai sekali, Hei E. Tian Xiang minta supaya Lo Chiampuo tolong waspada terhadap gerakan mereka, itu saja sudah cukup. Setelah berkata demikian orangnya juga bergerak, melayang ketumpukan tulang-tulang, berdiri terpisah empat kaki dengan Pau It Hui. Dalam kalangan Keng O yang sudah kotor, banyak sekali kawanan kurcaci yang menggunakan akal busuk untuk menghadapi lawannya, oleh karenanya perbuatan itu kadang-kadang membuat seorang jago atau pendekar kenamaan, harus sampai terjebak oleh kawanan kurcaci itu, hingga sebelum kepandayan ilmu silatnya digunakan sudah dibokong oleh mereka, bahkan ada yang korbankan nyawa karena perbuatan ceroboh itu, semua itu terlalu menganggap dirinya sendiri terlalu pandai, hingga sudah mengabaikan gerakan lawannya, oleh karenanya juga tidak ada penjagaan sama sekali. Demikian juga keadaan Hei E. Tian Xiang pada waktu itu, karena mengabaikan pantangan demikian, hampir saja selembar nyawanya melayang di tangan kawanan kurcaci di dalam lembah kematian dengan secara mudah. Si naga kaki pendek Pau Ritui oleh karena merasa mendongkol dengan ucapan sombong Hei E. Tian Xiang, maka sudah bertekad dalam babak pertama akan menurunkan serangan yang mematikan, oleh karenanya maka ia lebih dulu berada di atas tumpukan tulang, dengan menggunakan ketepatan yang sangat itu, sudah mengerahkan ilmu Hei Setui Hun Xianglek sepenuhnya ke lengan kanan. Setelah Hei E. Tian Xiang lompat ke atas tumpukan tulang dan berhadapan dengannya, tangan kanan Pau Ritui seluruhnya sudah berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Tangan itu masih disembunyikan di dalam lengan bajunya, dan siap hendak melancarkan serangannya. Hei E. Tian Xiang begitu kakinya menginjak tumpukan tulang, lalu memberi hormat kepada Pau itu Hui Seraya berkata, Hei E. Tian Xiang bersedia belajar kenal dengan kepandayanmu, sahabat Pau bagaimana masih belum melancarkan serangan mu Hei Setui Hun Xianglek? Pau Ritui yang mendengar ucapan itu, memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian lengan bajunya digulung, sebuah tangannya yang hitam jengat sudah mendorong ke arah dada Hei E. Tian Xiang. Gerakan itu demikian cepat dan hebat, hembusan angin yang terkandung dalam serangan itu rasanya dingin sekali, bahkan samar-samar mengandung bau amis. Hei E. Tian Xiang sebetulnya ingin menggunakan ilmunya Kian Tian Kahi Kang dari perguruannya sendiri untuk mematahkan serangan lawannya, tetapi oleh karena gerakan serangan Pau Ritui telah ditujukan kepada dadanya itu, demikian hebat dan diluar dugaannya sendiri, maka ia tidak berani lagi main gila, juga lantas mengerahkan ilmunya Kian Tian Kahi Kang untuk menutup serangan lawannya. Di samping berusaha sedapat mungkin untuk menahan serangan lawannya, ia juga merubah siasat dengan kera, tergesa-gesa, sudah tentu Hei E. Tian Xiang mengalami kerugian yang tidak sedikit. Lengan tangan kanannya seketika merasa kesemutan, kakinya juga tidak dapat mempertahankan kedudukannya, hingga terpaksa mundur dua langkah dan menghancurkan beberapa batang tulang. Pau Ritui tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, anak muda yang tidak tahu diri, dengan kepandaianmu seperti ini juga berani omong besar, hendak melawan Chong Lem Semset. Ucapan itu disusul dengan gerakannya yang mengejar Hei E. Tian Xiang, dengan satu gerakan tipu yang lebih hebat. Ia melancarkan serangannya lagi dengan ilmunya Hei Set Tui Hun Chiang Leg. Chin Lok Fo yang merupakan seorang Kang O. Kawakan, karena menyaksikan Hei E. Tian Xiang melawan dengan tergesa-gesa, hingga berada di bawah angin, tetapi meskipun ia melakukan gerakan mundur namun belum tampak kalut gerakannya, hingga ia tahu pasti bahwa pemuda itu belum mengeluarkan ilmunya yang terampuh. Ketika Pau Ritui mengejar dengan melancarkan serangannya lagi, ia mungkin akan mengalami kedudukan yang lebih sulit. Baru berpikir sampai di situ, Hei E. Tian Xiang yang dalam keadaan terkejut dan malu, segera mengeluarkan ilmunya terampuh dari ilmu silat bunga mawar, dan untuk merebut posisi ia mengerahkan kekuatan tenaga murninya Kian Tian Xin Kahi hingga melampaui takaran. Sejak ia mendapatkan bantuan kekuatan tenaga dalam dari duta bunga mawar, dan menelan butiran yang berada dalam binatang aneh seperti kebuang itu, kekuatan tenaga dalamnya bertambah berlimpah-limpah, kekuatan tenaga dalam itu semakin hari semakin bertambah, kalau dibanding sewaktu pertemuan di Gunung Kilian, sudah mendapat banyak kemajuan lagi. Apalagi sebagai seorang anak muda yang sekarang ingin menang saja, dan serangan yang dilakukan dengan tenaga yang melampaui takaran, diiring itu gerak tipu Bun Kun yang juga merupakan gerak tipu yang sangat ajaib dan luar biasa dalam merimba persilatan, dengan demikian maka Pau It Hui saat itu mengalami nasib yang sangat buruk sekali. Pau It Hui sebetulnya tidak percaya Hei E. Tian Xiang dalam usianya yang demikian muda ada memiliki kepandaian dan kekuatan benar-benar hebat, ditambah lagi serangan yang pertama berhasil dengan gilang-gemilang, sudah tentu menambah kesombongannya sendiri. Dan kini serangannya sendiri Hei Set Tui Hun Chiang Lai, belum mengenakan Hei E. Tian Xiang, pemuda itu sudah memutar demikian cepat dan melancarkan serangan yang belum pernah ia lihat, tetapi jelas ada mengandung perubahan aneh-aneh yang luar biasa, bahkan serangan itu mengandung hembusan angin demikian hebat, yang menggulung dari udara kepada dirinya sendiri. Pau It Hui tahu gelagat tidak beres, tetapi kalau ia tidak mengadu kekerasan, sudah tidak keburu menyingkir, maka serangan kedua pihak akhirnya beradu di tengah udara, setelah itu mulut Pau It Hui mengeluarkan suara keluhan tertahan, dan terpental mundur sejauh 7-8 kaki oleh kekuatan tenaga dari serangan Hei E. Tian Xiang tadi. Hei E. Tian Xiang yang sudah berhasil dengan serangannya, sudah tentu tidak mau memberi kesempatan bagi lawannya, maka kembali menggunakan ilmunya bunga mawar, melesat melalui samping Pau It Hui, kemudian menggunakan serangan ilmu jari tangan yang baru dipelajarinya, meskipun belum mahir benar untuk menotok bagian yang bongkok di belakang punggungnya, sementara mulutnya berkata sambil tertawa. Sahabat Pau perlu apa berlaku sombong? Kau lihat aku orang dari angkatan muda yang tidak tahu diri ini, sanggupkah menjatuhkan Cong Lem Sem Set? Sesungguhnya hampir tidak dapat dipercaya, seorang tokoh hitam yang namanya sudah terkenal sebagai orang kuat pada masa yang lalu, ternyata tidak sanggup menerima totokan jari tangan Hei E. Tian Xiang itu, Pau It Hui menjerit. Mulutnya mengeluarkan darah segar, dan saat itu lantas jatuh di tanah tidak ingat orang lagi. Kiranya Hei E. Tian Xiang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, ia sudah dapat memperbaiki kedudukannya dengan cepat, ia telah menggunakan ilmunya bunga mawar yang semula untuk melindungi dirinya, telah dirubah dan digunakan untuk mengejar dan melukai lawannya, perubahan gerakan yang sedemikian cepat itu tidak diduga sama sekali oleh Pau It Hui, dan apa mau bagian bongkok di belakang punggungnya yang menjadi pusat kekuatan tenaga dan ilmunya itu dijadikan sasaran, hingga ia tidak sanggup mempertahankan diri dari serangan Hei E. Tian Xiang itu, apalagi Hei E. Tian Xiang sudah menggunakan ilmunya jari tangan Kian Tian It. Chi sudah tentu Pau It Hui terluka parah seketika dan tidak ingat orang lagi. Masih untung Hei E. Tian Xiang hanya menggunakan kekuatan tenaga lima bagian saja, apabila ia menggunakan kekuatan tenaga lebih banyak, Pau It Hui pasti akan binasa pada saat itu juga. Perubahan secara tiba-tiba itu, sudah tentu diluar dugaan di dua penjahat yang lainnya, sedangkan Chin Lok Fo sendiri juga merasa terheran-heran. Si Buddha berbisa Hong Hong Hua Sio segera memeriksa uratna di Pau It Hui, dan diberi makan dua pil untuk menolong kepadanya. Si hantu malam bertangan tujuh gulonggoan sepasang matanya memancarkan sinar buas, Ia bertanya kepada Hong Hong Hua Sio. To aku, apakah Jiko masih dapat ditolong nyawanya? Di wajah Hong Hong Hua Sio pada saat itu menunjukkan sikap kegusarannya, jawabnya dengan suara perlahan. Mati barangkali masih belum waktunya, tetapi kekuatan tenaga dalamnya yang dilatih selama beberapa puluh tahun, kini telah menjadi sia-sia belaka. Gulong Goan yang mendengarkan ucapan itu, dengan metemen atap Hei E. Tian Xiang, lalu berkata dengan nada suara dingin. Seorang yang mengaku murid dari golongan baik, ternyata menggunakan serangan tangan kejam lebih ganas daripada penjahat dari rimba hijau seperti kami ini, Suhumu Hang Poh Cui apakah mengajar kau khusus untuk menghadapi dan menyerang orang yang melatih ilmu cawomoi? Ucapan itu, tajam bagaikan pisau belati, hingga Hei E. Tian Xiang pada saat itu menjadi merah mukanya dan tidak dapat menjawab. Sementara itu Chin Lok Fo lantas menghampiri, dengan alis dikerutkan dan berlaku pura-pura menyesali Hei E. Tian Xiang, tapi sebetulnya memberi sedikit peringatan kepadanya, ia berkata, Hei E. Lao T, mengapa kita sengaja turun tangan terhadap tempat pusat ilmunya cawomoi dari sahabat Pau It Hui ini? Hei E. Tian Xiang yang diperingatkan oleh ucapan Chin Lok Fo, buru-buru membantah. Chin Lok Xiampual, aku dengan sahabat Pau ini hanya secara kebetulan bertemu muka di dalam lembah kematian ini, kita satu sama lain hanya main-main beberapa jurus saja, bagaimana aku tahu kalau dia melatih ilmu cawomoi, dan juga bagaimana aku tahu kalau punggungnya yang bungkuk itu merupakan pusat ilmunya? Chin Lok Fo lalu berkata kepada Hong Hong Hwasio dan Gulong Goan. Satu sama lain hanya bertemu secara kebetulan saja, dengan kira bagaimana Hei E. Lao T mengetahui letak pusat ilmu cawomoi sahabat Pau, apalagi kalau Tuan Tuan mengatakan sengaja turun tangan ganas terhadapnya, dalam medan pertempuran, kesalahan tangan itu memang sulit untuk dihindarkan, sebaiknya sekarang sahabat Gu yang turun ke lapangan untuk meneruskan pertandingan dalam babak kedua ini. Enak sekali kau bicara, dalam pertandingan babak kedua ini, apabila sahabat Hei E mengalami kejadian apa-apa atas dirinya, sahabat Chin juga jangan sesalkan kalau aku Gulong Goan berlaku ganas berkata Gulong Goan sambil tertawa dingin. Chin Lok Fu tahu benar bahwa hantu malam bertangan tujuh itu, terkenal dan mendapat nama dengan senjata rahasianya, sekarang ia sudah mengeluarkan ucapan seperti itu, sudah pasti akan menurunkan tangan kejam, maka ia sangat menguatirkan keselamatan Hei E. Tian Xiang, ia lalu berkata sambil menatap wajah Hei E. Tian Xiang. Senjata rahasia sahabat Gu, sudah terkenal di dalam kolong langit, Hei E. Lao Te pikir hendak menggunakan benda apa untuk menerima pelajaran darinya? Suhu ku belum pernah mengajari senjata rahasia, oleh karena itu maka dalam babak kedua ini aku tidak akan balas menyerang, hanya dengan mengandalkan ilmu ku meringankan tubuh, untuk mengelakkan serangan senjata rahasia. Ya sahabat Gu menjawab Hei E. Tian Xiang dengan alis berdiri. Chin Lok Fo yang mendengar keterangan Hei E. Tian Xiang yang hanya hendak menggunakan ilmunya meringankan tubuh untuk mengelakkan serangan lawannya, dan tidak akan membalas dengan senjata rahasia pula, dalam hati merasa cemas. Tetapi Gulong Go An yang mendengar ucapan itu, sebaliknya tertawa besar dan berkata, Kalau sahabat Hei E. sudah berkata demikian, asal kau dapat mengelakkan serangan senjata rahasiaku tanpa mendapat luka sedikit pun juga, aku Gulong Go An akan menyerah kalah. Hei E. Tian Xiang tahu bahwa lawannya itu terkenal namanya karena senjata rahasianya itu, maka senjata rahasia itu pasti hebat sekali, tetapi ia masih tetap tidak merasa gentar, berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa. Sahabat Gu, silahkan mengeluarkan semua kepandayanmu, Hei E. Tian Xiang bersedia belajar kenal dengan kepandayanmu menggunakan senjata rahasia. Sehabis berkata demikian, orangnya bergerak setinggi satu tombak lebih, lalu berdiri ditumpukan tulang-tulang sambil tersenyum. Senjata rahasia Gulong Go An itu sebetulnya terdiri dari tiga buah jarum, tiga batang duri ikan terbang, butir mutiara, segenggam pasir beracun dan sebumbung lebah kuning emas, tetapi karena dalam babak pertama Hei E. Tian Xiang telah melukai Pawarit Hui demikian parah, maka ia bertekad untuk menuntut sakit hati jikonya, maka diam-diam ia menambah lagi tiga batang bulu burung berbisa, tetapi ia simpan senjata rahasia itu, dan akan digunakan jikalau perlu. Tujuh jenis senjata rahasia itu meskipun dilancarkan sekaligus, tetapi keluarnya tidak berbareng, ada yang dari kanan dan dari kiri, pendek kata, serangan dengan tujuh jenis senjata rahasia itu, akan mengurung Hei E. Tian Xiang dari berbagai penjuru, asal terkena salah satu dari senjata rahasia itu, jiwa Hei E. Tian Xiang pasti melayang. Hei E. Tian Xiang yang melihat Kero menggunakan senjata rahasia lawannya demikian indah juga terkejut, ia lalu menggerakkan ilmunya Kian Tian Kahi Kang, dirubah menjadi benda yang tidak berwujud untuk melindungi sekitar tubuhnya, di samping itu ia menggunakan ilmunya bunga mawar berterbangan, terbang melayang di atas. Walaupun gerakan dengan ilmu bunga mawar berterbangan itu luar biasa lincah dan gesitnya, tetapi disebabkan jumlah senjata rahasia yang dilancarkan oleh Gulong Goan tadi jumlahnya terlalu banyak, maka Hei E. Tian Xiang masih terkena dari sebatang duri ikan terbang, tiga butir pasir beracun, sebilah belati beracun dan dua buah sengat lebah kuning emas, namun demikian, karena sekitar tubuhnya sudah dilindungi oleh lapisan ilmunya Kian Tian Kahi Kang yang merupakan dinding tembok sangat kokoh tak berwujud, maka berbagai senjata rahasia itu pada terjatuh di tanah, dan ia sedikit pun tidak mendapat laka apa-apa. Gulong Goan yang menyaksikan Hei E. Tian Xiang memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga demikian hebat, diam-diam terkejut, tangan kirinya diam-diam mengibas, tiga batang bulu burung berbisa telah melesat dengan bentuk lingkaran tanpa bersuara. Waktu itu Hei E. Tian Xiang baru saja melayang turun, dan baru saja mengacungkan ibu jari tangannya untuk memberi pujian kepada lawannya, katanya sambil tersenyum. Sahabat Gu, seranganmu sekaligus menggunakan tujuh macam senjata rahasia ini, benar-benar merupakan kepandaya ilmu tunggal dalam dunia Kang O. Tetapi belum habis ucapannya, tiga batang bulu burung beracun yang khusus untuk memunahkan kekuatan hawa murni itu sudah memutar dan menyerang dari belakang, langsung menuju ke jalan darah kematian di belakang punggung Hei E. Tian Xiang. Gulong Go An sementara itu sudah tertawa terbahak-bahak dan berkata, ilmu menyerang dengan tujuh jenis senjata rahasia Gulong Go An, sudah tentu merupakan ilmu kepandayaan tunggal dalam dunia Kang O, terutama senjata rahasiaku yang terampuh bulu burung berbisa ini yang khusus digunakan untuk memecahkan hawa murni yang melindungi tubuh, bisanya yang terkandung dalam senjata ini tidak kalah dengan duri beracun Tian Kang Cek dari golongan Kun Lun Pei, senjata ini begitu melihat darah, segera bekerja racunnya, sahabat Hei E tadi kau menggunakan kata-kata sangat tajam, dan sekarang apakah kau masih dapat membuka mulut untuk bicara? Sementara itu, Chin Lok Fo yang menyaksikan keadaan demikian, telah mengeluarkan napas panjang dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi Hei E Tian Xiang sebaliknya bersikap acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu atas dirinya, terlebih dulu setasang matanya yang tajam ditujukan kepada senjata-senjata rahasia Gulong Go An yang jatuh berserakan di tanah, kemudian membalikan badannya dan mencabut tiga batang bulu burung berbisa yang menancap di bajunya, setelah itu ia lemparkan kembali kepada Gulong Go An Sraya berkata sambil tertawa. Gerakan tanganmu dan akal muslihatmu, kedua-duanya sangat hebat, tetapi senjata rahasia itu agaknya bertambah satu macam, seharusnya kau sebut dari jumlah tujuh menjadi delapan, barulah sesuai dengan kenyataan. Oleh karena tindakanmu ini, aku baru menyadari dan tahu apa sebab para sahabat-sahabat dunia Kang O menganggap kalian tiga bersaudara sebagai manusia busuk yang tidak bermoral. Walau jalan darah kematian di atas punggung He E Tian Xiang sudah terkena serangan senjata rahasia burung. Berbisa, ternyata sedikit pun tidak celaka dan masih tetap tertawa-tawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hal ini bukan saja mengejutkan Gulong Goan, hingga saat itu ia merasa malu sekali, tetapi juga mengherankan Con Lok Fo, karena ia sesungguhnya tidak menduga sama sekali akan kejadian itu, juga tidak mengerti apa sebabnya. Sekalipun He E Tian Xiang sendiri, saat itu sudah mengucurkan keringat dingin, dalam hati diam-diam merasa bersyukur terhadap Tiong San Hui Heng. Sebab meskipun ia memiliki tiga lembar sisik naga pelindung jalan darah, tetapi kesemuanya itu dipergunakan untuk melindungi jalan darah di depan dadanya, dan ketika Tiong San Hui Heng waktu berpisah dengannya, menghadiahkan lagi kepadanya tiga lembar untuk melindungi jalan darah di belakang punggungnya. Apabila tidak ada Tiong San Hui Heng yang demikian besar perhatiannya atas keselamatan dirinya, maka sekarang ini pasti ia sudah terbinasa oleh karena terkena serangan tiga batang bulu-burung berbisa itu. Kalau memikirkan hal itu, ia lalu teringat dan bersyukur kepada kecintaan Tiong San Hui Heng, tetapi di samping itu ia pun sudah mengucurkan keringat dingin. Hantu malam tujuh tangan gulonggoan dengan wajah sangat malu mengundurkan diri dengan diam-diam, sementara itu Chin Lok Fo masih tetap merasa khawatir, maka bertanya kepada Hei E. Tian Xiang dengan suara perlahan. Hei E. Lao T. Jangan terlalu gegabah, kau sebenarnya telah terluka atau tidak? Bagaimana kalau dalam babak ketiga ini aku wakili dirimu? Chin Lok Yam Pua doakan saja, Hei E. Tian Xiang masih tidak sampai terluka di tangan manusia tidak tahu malu itu, aku. Dengan Chong Lam Sam Set sudah mengadakan pertaruhan, apabila Lo Ciam Pua hendak menggantikan, bukankah senjata pusaka perguruan Ku Hian Hian Pek Lek akan dihadiahkan kepada mereka? Baru saja Chin Lok Fo hendak berkata lagi, Hei E. Tian Xiang sudah menyapu Chong Lam Sam Set dan berkata lagi sambil tertawa. Lo Ciam Pua jangan khawatir, Biarlah Lo Ciam Pua siap berjaga-jaga di samping, biarlah mereka menggunakan akal sangat rendah, tetapi kita sudah ada perjanjian di muka, dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali, aku sekarang harus turun ke lapangan lagi untuk melanjutkan pertandingan dalam babak ketiga, untuk belajar kenal dengan ilmu pedangnya Hong Hong Hau Sio yang sangat lihai. Hong Hong Hau Sio tidak marah juga tidak terkejut, wajahnya masih tenang-tenang seperti biasa, ia mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tersenyum. Sejak dahulu kala orang yang berkepandaian tinggi sudah tentu bernyali besar, sahabat Hei E. meskipun memandang ringan Pin Cheng, tetapi hal yang sebaliknya membuat Pin Cheng bertambah hati-hati menghadapi sahabat Hei E. Sekarang harap sahabat Hei E. keluarkan senjatamu, supaya kita dapat mulai. Hei E. Tian Siang sebetulnya hendak melayani padri itu dengan tangan kosong, yang kemudian akan merebut pedang dari tangannya, tetapi kemudian ia berpikir lagi, babak terakhir ini sangat besar artinya, apabila ia sampai salah bertindak tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu maka ia tidak berani berlaku sombong lagi, sesaat kemudian ia mengeluarkan senjatanya bulu-bulung lima warna siap untuk menghadapi lawannya. Hong Hong Hwes Hiyo melihat Hei E. Tian Siang mengeluarkan bulu-bulung warna lima sebagai senjata, meskipun merasa heran tetapi ia tahu bahwa bulu-bulung itu pasti bukanlah barang biasa. Maka ia sedikit pun tidak berani berlaku gegabah, ia membuka pedang liuyak dian si kiamnya yang digulung, hingga sesaat kemudian pedang yang sudah menjadi lurus itu digunakan untuk menyerang Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang sudah tentu tahu bahwa serangan Hong Hong Hwes Hiyo itu sangat hebat. Begitu mulai sudah menggunakan gerak tipu serangan yang sangat amf, ia sudah mengambil keputusan hendak menunjukkan semua kepandainya di dalam lembah kematian ini, maka segera menggerakkan bulu-bulung warna lima dalam tangannya, melakukan suatu gerakan yang ditujukan ke tengah udara yang waktu itu sudah penuh dengan sinar pedang Hong Hong Hwes Hiyo. Hong Hong Hwes Hiyo meskipun tidak tahu bahwa senjata bulu-bulung yang digunakan oleh Hei E. Tian Siang itu, sebetulnya adalah senjata yang sangat luar biasa dari Tian Ie Tai Su pada zaman dahulu, tetapi ia juga dapat mengerti bahwa meskipun gerakan tangan anak muda itu tampaknya biasa saja, tetapi ada mengandung perubahan yang sangat hebat, serangan pedangnya yang hebat telah ditutup olehnya. Dalam keadaan terkejut, ia segera merubah gerak tipunya, tetapi gerakan Hei E. Tian Siang cepat luar biasa, senjata bulu-bulung warna lima di dalam tangannya sudah bergerak lagi, kali ini ia melancarkan serangannya dengan menggunakan jurus menyelamatkan jiwa orang banyak, selagi Hong Hong Hwes Hiyo menarik kembali serangannya dan merubah gerak tipunya, serangan sudah tiba dengan hebatnya. Serangan dengan gerak tipu itu mengandung tenaga hebat, dalam pertempuran di gunung Kilian Daulu Hei E. Tian Siang sudah pernah menggunakan serangan dengan gerak tipu itu. Sekalipun seorang tokoh kenamaan seperti Perkut Sin Kun juga tidak berani menyambut dengan kekerasan, bagaimana Hong Hong Hwes Hiyo sanggup menahan serangan hebat itu. Tanda tanya, ia sudah tidak keburu untuk menyingkir, hendak menangkis juga sudah tidak berdaya lagi, sebaliknya balas melancarkan serangan kepada lawannya yang masih muda itu. Hei E. Tian Siang sengaja menguji kepandaian padri itu, ia tidak bermaksud untuk melukai lawannya, bulu burung itu hanya menyerempet saja di pundak kanan Hong Hong Hwes Hiyo, tetapi padri itu sudah menjerit dan mundur terhuyung-huyung beberapa langkah, pedang liuyak dian si kiam di tangannya benar saja sudah berpindah ke dalam tangan Hei E. Tian Siang. Chin Lok Fo yang menyaksikan kejadian itu, lalu tertawa dan berkata dengan pujiannya. Hei E. Lao Te, dua gerak tipu yang kau gunakan tadi, sesungguhnya merupakan gerak tipu yang sangat mengagumkan, aku Chin Lok Fo benar-benar merasa kagum terhadap kepandaianmu. Hei E. Tian Siang tersenyum, dengan tangan memegang pedang liuyak dian si kiam, dengan sinar matu, tajam mengawasi Hong Hong Hwes Hiyo, Gulong Goan dan Pau Rit Hui bergiliran kemudian berkata dengan nada suara dingin. Hei E. Tian Siang sudah belajar kenal dengan kepandaian kalian dalam tiga babak, atas tindakan kalian yang mengalah, hingga Hei E. Tian Siang dapat menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dalam babak terakhir Hei E. Tian Siang merasa beruntung, dalam waktu dua juru sudah berhasil merebut pedang dari tangan Hong Hong Hwes Hiyo. Entah bagaimana pikiran sahabat bertiga, apakah masih perlu melanjutkan pertandingan lagi? Hong Hong Hwes Hiyo sikapnya masih tenang-tenang saja, atas pertanyaan Hei E. Tian Siang itu, ia menjawab, Kita tiga bersaudara Chong Lem Sem Setrela menyerah kalah, sahabat Hei E. ingin bertanya apa silahkan tanya saja. Met Hei E. Tian Siang ditujukan kepada pedang di tangannya, dan bertanya kepada Hong Hong Hwes Hiyo. Pedang mulik uyap sama dengan dan si kiam ini, dari mana kau dapatkan? Pedang ini ku dapatkan dari tangan seorang wanita cantik yang usianya masih muda belia. Hei E. Tian Siang terkejut mendengar jawaban itu, buru-buru melanjutkan pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan? Apakah kau dapatkan di mulut selat wan hiap di sungai Tiangkeng? Bukan, bukan, tempat Pin Cheng mendapatkan pedang ini, justru di dalam lembah kematian ini menjawab Hong Hong Hwes Hiyo sambil menggelengkan kepala. Hei E. Tian Siang semakin mendengar semakin bingung, ia bertanya pula sambil mengerutkan alisnya. Wanita cantik yang masih muda itu, berada di mana sekarang? Hong Hong Hwes Hiyo mengulurkan tangannya menunjukkan tumpukan tulang-tulang di tepi tebing yang merupakan makam yang tampaknya masih baru, jawabnya sambil tersenyum. Semua wanita cantik adalah bibit bencana, perempuan cantik yang masih muda ini, kini sudah menjadi tumpukan tulang-tulang di tempat itu. Hei E. Tian Siang yang mendengar jawaban itu jantungnya terguncang keras, ia bertanya lagi. Hong Hong Taishu, bersediakah kau memberitahukan padaku, bagaimana beda dan bentuk serta dendanan wanita cantik yang masih muda itu? Hong Hong Hwes Hiyo menatap wajah Hei E. Tian Siang, sikapnya tampak sangat aneh, katanya sambil tersenyum. Dalam perjanjian kita, seharusnya kau hendak mengajukan berapa pertanyaan? 3. Hong Hong Hwes Hiyo tertawa hambar dan berkata, kalau benar 3, maka pertanyaanmu yang keempat. Ini, agaknya sudah di luar batas perjanjian kita, maka Pin Cheng boleh menolak untuk menjawab. Hei E. Tian Siang yang mendengar jawaban itu, sejenak tampak tercengang, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Pertanyaanku yang sudah ditetapkan dalam perjanjian memang sudah kau jawab, sekarang pertanyaan ini karena di luar perjanjian, maka Hei E. Tian Siang bersedia menghadiahkan kepada mulain barang. 3. Bersaudara Chong Lem Sem Set Banyak pengalaman dan pengetahuan, meskipun sahabat Hei E. memberikan tumpukan emas berlian, juga belum tentu dapat membuat kita. T. Tumpukan emas berlian, bukan berarti apa-apa bagi orang rimba persilatan, Hong Hong Tai Suji. Kalau Kasudi menjawab pertanyaanku yang di luar perjanjian tadi, Hei E. Tian Siang bersedia memberikan kepadamu sebuah benda pusaka yang jarang ada di dalam dunia ini. Apakah yang sahabat Hei E. maksudkan dengan benda pusaka yang jarang ada itu bertanya Hong Hong Hwasio sambil tersenyum. Hei E. Tian Siang mengacungkan pedang liuyak dian si kiam di tangan kirinya, dibolang balingkan sebentar kemudian berkata, Dengan pedang ini aku dapat membunuh naga di dalam air, dapat menerkam singa dan harimau di daratan, pedang ini bisa berlaku keras dan berlaku lunak, biarlah aku bersedia menghadiahkan pedang ini kepadamu. Hong Hong Hwasio menggulengkan kepala dan berkata sambil tertawa, Aku tidak menghendaki pedang liuyak dian si kiam, kecuali, Tanda petik, Habis kau menghendaki barang apa? Aku menghendaki bom peledak Kian Tian Pek Lek milik Pak Bin Sin Po yang namanya menggemparkan rimba persilatan dan khasiatnya dapat menggetarkan gunung. Kian Tian Pek Lek adalah benda pusaka perguruanku, Aku tidak dapat menerima permintaan ini jawab Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Baru berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba sekujur tubuhnya merasakan dingin, hingga untuk sesaat ia gemetaran. Hong Hong Hwasio mendadak menunjuk dengan sikap jumawanya, ia berkata dengan suara bengis. Apa? Kau tidak suka menerima permintaanku tidak perdulikah suka atau tidak? Bom peledak Kian Tian Pek Lek itu yang dapat digunakan untuk menjagoy rimba persilatan, sudah menjadi milik Bin Cheng. Kamu semua adalah bekas pecundangku, dengan mengandalkan apalagi kau berani mengucapkan perkataan sombong seperti ini. Hong Hong Hwasio tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Aku ingat sebelum aku bertanding denganmu, bukankah kau berkata bahwa di antara tiga orang Cong Lemsemset, akulah yang paling banyak akalnya, maka kau akan berlaku lebih hati-hati terhadapku. Dalam dua jurus sudah kehilangan pedang, itu bukti bahwa kau tidak ada apa-apanya yang lebih unggul daripada mereka. Hong Hong Hwasio menunjukkan senyuman yang misteri, kemudian berkata, Nama julukan ku si Buddha berbisa, bagi orang-orang baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih, baru mendengar nama saja tiada satu yang tidak takut, hanya kasih setan kecil ini, yang terlalu jumawa dan menganggap dirimu sendiri terlalu kuat, kau tidak tahu betapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi, hingga tidak tahu bahwa kau sebetulnya sudah kemasukan racun yang sangat berbisa, sekarang nyawamu sudah terancam, bagaimana tidak mau menyerahkan Kian Tian Pek Lek untuk minta belas kasihan dariku? Hei Tiansyang lupa bahwa tadi ketika tubuhnya merasa dingin sehingga gemetaran, masih menunjukkan sikapnya yang sombong, hendak membantah ucapan padri itu, tetapi Chin Lok Fo yang sudah banyak pengalaman menghampiri kepadanya, lalu berkata dengan suara perlahan, Hei Laote, coba dulu kau atur pernafasanmu untuk memeriksa keadaan dalam tubuhmu, ada perubahan apa-apa atau tidak? Hei Tiansyang tersenyum, belum lagi ia mengatur pernafasannya, dengan tiba-tiba jantungnya tergoncang keras, kemudian matanya gelap dan jatuh pingsan di tanah. Hong Hong Houshio tertawa terbahak-bahak, ia membongkokkan badannya, dan mengambil kembali pedang liuyak dian si kiam dari tangan Hei Tiansyang. Chin Lok Fo mengira Hong Hong Houshio hendak melakukan kejahatan terhadap Hei Tiansyang, buru-buru membentak dan menyerang dengan ilmunya pan Sian Chiang Lek. Hong Hong Houshio melesat sejauh setombak lebih, katanya sambil tersenyum. Sahabat Chin, jangan terburu nafsu, aku hanya menghendaki bom peledak kian Tian Pek Lek di badan setan kecil ini, tidak menghendaki nyawanya. Oleh karena Hong Hong Houshio menyingkir, maka serangan hebat Chin Lok Fo tadi sudah membuat tulang-tulang di situ pada beterbangan. Oleh karena Hong Hong Houshio sudah menyingkir, maka Chin Lok Fo lalu maju dan berada di samping Hei Tiansyang dengan sangat hati-hati ia melindunginya, tetapi ketika matanya melihat pedang liuyak dian si kiam di tangan. Hong Hong Houshio ia segera sadar, maka segera bertanya kepadanya. Tai Su benar-benar seorang yang mempunyai banyak akal, kau ternyata sudah memoles racun berbisa di atas gagang pedang itu. Hong Hong Houshio menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Pandangan mati sahabat Chin benar-benar sangat tajam, setan kecil ini karena terlalu mengandalkan kepandainya dan bersikap jumawa, ia sudah berani mengeluarkan omong besar bahwa dalam tiga jurus hendak merebut pedang ini dari tangan Pin Cheng, maka Pin Cheng lalu memoleskan racun berbisa di atas pedang, dan sengaja membiarkan pedang ini direbut olehnya. Chin Lok Fo yang mendengar ucapan itu, diam-diam merasa gemas kepada padri yang licik dan banyak akalnya itu, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Perlu apa Tai Su harus berlaku demikian kejam terhadap Hei E. Tian Xiang Laote? Hei E. Laote ini bukanlah orang dari golongan sembarangan, karena ia adalah ahli waris tunggal dari Pak Bin Xin Po, juga bakal menantu Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng. Tanda petik. Hong Hong Hues Hio menyela, dan berkata sambil tertawa dingin. Pin Cheng tidak peduli betapa tinggi kedudukannya, apabila dalam waktu beberapa menit, ia tidak memberikan bom peledak kian Tian Pek Klek kepadaku, maka setan cilik si Hei E ini akan hancur lebur tulang-tulang dan dagingnya. Chin Lok Fo yang mendengar ucapan itu, saat itu merasa bingung, karena kian Tian Pek Klek adalah barang wasiat. Perguruan Hei E. Tian Xiang, apabila terjatuh di tangan Chong Lem Sem Set yang merupakan orang-orang jahat tidak kenal batas, maka kemudian hari pasti akan membawa bencana lebih hebat bagi rimba persilatan, tetapi keadaan yang sedang dihadapinya sekarang, di mana racun ganas yang berada dalam tubuh Hei E. Tian Xiang, jikalau bukan Hong Hong Hues Hio yang memberikan obat pemunahnya, sudah tentu jiwanya tidak akan tertolong. Chin Lok Fo masih dalam keraguan-keraguan, Hong Hong Hues Hio sudah berkata lagi sambil tertawa. Sahabat Chin, kalau kau menunda waktumu satu jam saja, setan cilik Hei E. Tian Xiang ini akan lekas pergi menghadap kepada Giam Loong, menurut keteranganmu tadi apabila setan cilik ini mati, bukan saja golongan Pak Bin akan putus riwayatnya, tetapi anak perempuan Tiong San Seng juga akan menjadi janda muda. Chin Lok Fo tahu bahwa keadaan sudah semakin menggawat, tidak boleh ditunda lagi, terpaksa berkata dengan suara berat. Harap Tai Su suka memberikan obat pemunahnya, Chin Lok Fo menerima baik permintaanmu, bom peledak kiantian peklet itu untuk sementara boleh diberikan kepadamu, tetapi di kemudian hari apabila bertemu lagi di dunia kengowo aku tidak berani jamin. Tanda petik. Hong Hong Hues Hio menganggukan kepala dengan memotong ucapan Chin Lok Fo. Sudah tentu, benda pusaka sangat berharga seperti ini, kalian tidak akan relah hati memberikannya kepadaku, di kemudian hari kalian boleh saja menggunakan kepandayan kalian untuk merebut kembali dari tanganku. Chin Lok Fo yang mendengar ia berkata demikian, lantas mengulurkan tangannya dan berkata, Tai Su, di mana obat pemunah itu sekarang? Hong Hong Hues Hio berkata sambil tertawa-tawar. Sahabat Chin, jikalau aku memberikan obat pemunah lebih dulu kepadamu, apakah masih aku dapatkan bom peledak itu? Tanda tanya. Sepasang alis Chin Lok Fo berdiri, katanya dengan suara lantang. Ketua Partai Lohop Pengsim-simnya adalah Sutitku, Chin Lok Fo dengan gelarnya Boan Buei Lolong, dalam rimba persilatan masih mendapat sedikit nama, urusan sekecil ini, aku masih sanggup untuk tidak mengingkari janji sendiri. Hong Hong Hues Hio kembali tertawa, kemudian berkata, Bom Kian Tian Pek Lek itu adalah milik Hei E. Tian Xiang. Sekalipun kau tidak mengingkari janjimu sendiri, tetapi jikalau ia tidak boleh bagaimana? Hei E. Tian Xiang Lao Te adalah seorang muda yang berjiwa besar, ia tidak bisa tidak akan menjaga nama Bayi Kuboan Buei Lolong, seandai ia tidak mau menyerahkan, Chin Lok Fo akan segera bunuh diri di hadapannya, Tai Su seharusnya boleh tak usah khawatir lagi. Hong Hong Hues Hio tahu benar bahwa nama ia sendiri sudah terkenal kejahatan dan kebusukannya di kalangan-kalangan Kang O, tidak mungkin Chin Lok Fo mau menyerahkan bom peledak Kian Tian Pek Leknya lebih dahulu, apabila ia kukuh akan pendiriannya, maka soal ini pasti akan gagal, karena mengingat benda pusaka yang mempunyai pengaruh hebat itu sudah berada di hadapan. Matanya, apabila terlolos lagi bukankah sangat sayang? Maka setelah mendengar ucapan Chin Lok Fo demikian, ia lalu berkata sambil menganggukan kepala. Kalau sahabat Chin sudah berkata demikian, Pin Cheng memandang kedudukanmu dan nama gelarmu Boan Bwe Lolong, suka memberikan obat pemunahnya kepadamu lebih dahulu. Sehabis berkata demikian, ia memberikan sebutir pil warna merah kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Fo masih khawatir padri itu men gila, maka lebih dulu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya di telapak tangan kanannya, dan menutup jalan darah sekujur tubuhnya untuk sementara, kemudian baru menyambuti pil yang dihadapkan kepadanya itu. Hong Hong Hwo Shio dan Gulong Goan serta Pao Rit Hwi, melihat sikap hati-hati Chin Lok Fo seperti itu, semuanya diam-diam berpikir. Jahe yang tua bagaimanapun juga lebih pedas, tadi apabila orang tua ini yang merupakan seorang Kang Ong Kawakan yang menggantikan kedudukan He E Tian Xiang, pasti tidak akan mudah terjebak. Chin Lok Fo setelah menyambuti pil warna merah itu, diperiksanya sebentar, ketika tidak tampak tanda-tanda yang aneh, kembali diletakkan di depan hidungnya untuk dicium, ia dapat mengendus bau harum, maka ia baru merasa lega dan diberikan kepada He E Tian Xiang. Sesaat kemudian, He E Tian Xiang sudah siuman kembali, ia lompat bangun, matanya menatap Chong Lan Sam Set secara bergiliran, kemudian memaki-maki dengan suara keras. Perbuatan kalian yang tidak tahu malu itu, barangkali sampai menghadapi ajal juga tidak bisa berubah. Meskipun dicaci maki demikian, Hong Hong Hwasio sedikit pun tidak marah, bahkan masih berkata sambil tertawa cengar-cengir. Baik orang busuk dari rimba hijau maupun perbuatan rendah, racun di badanmu sudah punah dan keselamatanmu juga sudah pulih kembali, mengapa tidak lekas menyerahkan bom peledak Kian Tian Pek Klek kepadaku? He E Tian Xiang masih belum tahu pembicaraan antara Hong Hong Hwasio dengan Chin Lok Fo yang dilakukan ketika ia dalam keadaan pingsan, maka ketika mendengar ucapan itu lantas menjadi marah, katanya. Apa? Aku harus menyerahkan bom peledak Kian Tian Pek Klek kepadamu. Sekalipun kalian Cong Lem Sem Set ingin hancur lebur, juga masih belum pantas mendapatkan benda pusaka milik perguruanku ini. Ini adalah suatu perdagangan yang sudah dilakukan antara Pim Cheng dengan sahabat Chin tadi, jikalau tidak demikian, bagaimana aku sudi menghadiahkan obat pemunah racun kepadamu. Kalau ku biarkan saja kau dalam keadaan demikian, bukankah kau lekas akan menghadap kepada Raja Akhirat? Jawab Hong Hong Hwasio sambil tertawa. He E Tian Xiang terperanjat mendengar keterangan itu, ia berpaling dan bertanya kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Xiampua, benarkah aku sudah makan obat pemunah dari padri ini? Wajah Chin Lok Fo menjadi agak merah, ia menjawab sambil menghela napas panjang. Chin Lok Fo seorang tua bangka yang tidak berguna, tidak berhasil melenyapkan racun dalam tubuhmu, terpaksa menerima baik permintaan padri itu. Sepasang alis He E Tian Xiang berdiri, matanya menatap Hong Hong Hwasio, lalu kembali bertanya, Jikalau aku tidak mau menerima baik soal perdagangan ini, maka apa yang kalian bisa berbuat terhadap aku? Hantu malam bertangan tujuh gulong goan baru saja mengeluarkan suara geramnya yang hebat. Hong Hong Hwasio sudah mencegah dan ia berkata kepada He E Tian Xiang sambil menunjuk Chin Lok Fo. Jual beli ini, ialah berdasarkan nama baik Boan Bue E Lolong di dalam rimba persilatan yang telah bertindak sebagai perantara dan menjamin bahwa dirimu tidak akan mengingkari janjinya, kalau kau coba menolak, ia segera akan bunuh diri di hadapan matamu. He E Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lalu bertanya kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Fo, Benar Chin Lok Chiampu mengadakan janji dengan jaminan demikian padanya? Chin Lok Fo tahu benar bahwa senjata Kian Tian Pek Lek itu bagi He E Tian Xiang sangat penting sekali, apalagi senjata itu demikian hebat pengaruhnya, apabila terjatuh di tangan kawanan penjahat, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana hebat bagi rimba persilatan, maka ia lalu berkata sambil mengertak gigi. He E Lao Te jangan khawatir, aku tahu senjata Kian Tian Pek Lek ini penting sekali bagimu, hingga bagi seluruh umat manusia sekali-kali tidak boleh terjatuh di tangan kawanan penjahat yang tidak tahu malu seperti mereka ini, maka harap kau lindungi baik-baik. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Hong Hong Houshio sudah membentak kepada Chin Lok Fo dengan suara keras. Chin Lok Fo, apakah sudah tidak menghargai nama baikmu sendiri yang sudah kau pupuk beberapa puluh tahun lamanya, sehingga berani mengingkari janjimu sendiri? Sepasang matu Chin Lok Fo terbuka lebar, dengan sinar matu berkilauan ia berkata, Siapa kata aku tidak menghargai nama baikku sendiri? Siapa kata aku mengingkari janji? Aku tadi toh sudah pernah berkata lebih baik aku bunuh diri, paling-paling lembah kematian ini menjadi kuburanku untuk mengubur tulang-tulangku yang sudah bangkotan. Hong Hong Houshio yang mendengar ucapan itu, biji matanya buas berputaran, Ia pikir, tujuannya sendiri ialah ingin mendapatkan senjata terampuh dalam rimba persilatan itu, tetapi ia tidak menduga bahwa Chin Lok Fo lebih suika menghabiskan nyawanya sendiri untuk mempertahankan kepercayaannya, hal ini membuat ia tidak berdaya untuk mencapai maksudnya, dan sekarang bagaimanakah sebaiknya ia harus bertindak? Chong Lam Sam Set merupakan orang-orang yang buas dan kejam, tetapi setelah mendengar ucapan demikian dari Chin Lok Fo, ia tidak berdaya. Pada saat kedua pihak saling berhadapan tanpa berdaya, tiba-tiba tampak sinar hitam melesat dari tangan Hei E. Tian Xiang, ditujukan kepada Hong Hong Houshio. Dengan perasaan khawatir, takut dan dengan sangat hati-hati, Hong Hong Houshio menyambut benda itu dengan lengan jubahnya, tatkala pandangan matanya tertumbuk pada benda hitam itu, bukan kepalang girangnya, sehingga jantungnya bergoncang hebat, benar saja benda itu adalah bom peledak Kian Tian Pek Lek yang menggemparkan rimba persilatan. Chin Lok Fo ketika melihat Hei E. Tian Xiang dengan tiba-tiba melemparkan senjata bom peledaknya Kian Tian Pek Lek, bukan kepalang terkejutnya, ia hendak merintangi, tetapi tidak keburu, terpaksa berkata kepadanya dengan suara cemas. Hei E. Lao T, kau titik kau. Tanda petik. Hei E. Tian Xiang menggoyangkan tangannya sambil tersenyum memotong ucapan Chin Lok Fo. Chin Lok Chiam Pua, bom peledak Kian Tian Pek Lek ini, meskipun cukup untuk mengancam rimba persilatan, juga merupakan benda pusaka yang sangat berharga dalam perguruanku, tetapi apabila dibandingkan dengan nama Baik Lo Chiam Pua, benda ini tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya, maka Hei E. Tian Xiang lebih suka mengorbankan benda ini daripada nama Baik Lo Chiam Pua harus tercemar karenanya. Kata-kata itu telah menunjukkan betapa besar jiwa Hei E. Tian Xiang, hal ini bukan saja sangat mengagumkan Chin Lok Fo, bahkan orang-orang yang terkenal sebagai penjahat besar yang tidak disenangi oleh orang-orang dari kalangan Kang O, seperti Chong Lem Sem Set juga memberi pujian tinggi. Hei E. Tian Xiang ketika berkata sampai di situ, lalu mengawasi Kian Tian Pek Lek yang sudah berada di tangan Hong Hong Hwa Shio, kemudian bertanya kepada Chin Lok Fo sambil tersenyum. Chin Lok Chiam Pua, sekarang ini meskipun aku sudah memberikan Kian Tian Pek Lek kepada padri itu, tetapi apakah masih boleh ku rampas kembali? Sudah tentu boleh, tetapi menurut tata tertib dunia Kang O, urusan hari ini kita bikin habis sampai di sini, di kemudian hari apabila bertemu lagi boleh Hei E. Laote bertindak untuk merebut kembali benda peledak itu. Setelah mendengar ucapan itu Hei E. Tian Xiang lalu berkata kepada Chong Lem Sem Set, karena Chin Lok Chiam Pua sudah berkata demikian, maka harap kalian bertiga baik-baik melindungi senjata peledak Kian Tian Pek Lek dan pedang Li Uyan Bansi Kiam itu, apabila di kemudian hari kalian berjumpa lagi dengan aku, aku tidak akan berlaku murah hati seperti sekarang. Kita tiga saudara mempunyai suatu cita-cita yang selama ini belum tercapai, dan sekarang sudah mendapatkan senjata peledak seperti Kian Tian Pek Lek ini, untuk selanjutnya barangkali sudah dapat memuaskan hati kami, oleh karena itu maka kalau kalian nanti sudah berlalu dari sini, kami bertiga saudara juga akan meninggalkan lembah kematian ini. Dunia sangat luas, apakah kita masih bisa bertemu lagi, ini merupakan suatu tanda tanya dan tergantung kepada jodoh kita masing-masing berkata Hong Hong Hweshyo sambil tersenyum. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lalu berkata kepada Chin Lok Fo sambil tertawa. Chin Lok Chiang Pua, perjalanan kita ke lembah kematian ini, sampai di sini berakhir sudah, seharusnya sudah tiba waktunya untuk minta diri kepada orang-orang ini. Baru saja Chin Lok Fo menganggukan kepala, Hong Hong Hweshyo sudah berkata, tunggu dulu. Dengan sinar metu, tajam Hei E. Tian Xiang menatap wajah padri tua itu, tanyanya dengan suara nyaring. Tai Su merintangi aku berlalu dari sini, apakah masih ingin menunjukkan kepandaianmu lagi? Hong Hong Hweshyo menggelengkan kepala dan berkata dengan suara dingin. Urusan hari ini sudah beres, sekalipun kita ingin bertindak, juga harus ditunda pada lain waktu, aku hanya memandang muka kepada Kian Tian Pek Lek ini, hendak memberikan sebuah barang hadiah kepadamu. Oh, seorang yang berhati kejam seperti Tai Su ini ternyata masih akan memberikan hadiah kepadaku? Hong Hong Hweshyo oleh karena Kian Tian Pek Lek sudah berada di tangannya, sudah tentu merasa bangga terhadap ejekan dan caci maki Hei E. Tian Xiang, sedikit pun tidak menghiraukan, ia berkata sambil menganggukan kepala. Apakah kau sudah lupa masih ada satu pertanyaan yang aku belum jawab kepadamu? Hei E. Tian Xiang teringat pertanyaannya tadi, maka lalu ia bertanya. Aku hanya ingin bertanya kepadamu tentang wanita cantik berusia muda yang membawa pedang liuyakian si Kiam ini, bagaimana macamnya, ada ciri-cirinya. Apakah kau sudah memberitahukan kepadaku? Para senona itu cantik sekali, ia mengenakan pakaian warna kuning emas, kecuali ini Pin Cheng sudah tidak tahu lagi, maka juga tidak dapat memberitahukan kepadamu. Begitu mendengar keterangan itu, Hei E. Tian Xiang kembali mengerutkan alisnya, oleh karena sudah tidak bisa mengorek keterangan apa-apa lagi, maka bersama Chin Lok Fok keluar lagi dari lembah kematian melalui lobang kecil tadi. Setelah keluar dari lembah kematian Hei E. Tian Xiang berdiri di tepi danau yang airnya jernih itu, mendongakan kepala mengawasi gumpalan awan sambil menghela napas panjang. Chin Lok Fok telah menduga keliru maksud Hei E. Tian Xiang, berkata kepadanya sambil tertawa kecil. Urusan di dalam lembah kematian, sesungguhnya karena Chin Lok Fok yang kurang waspada dan bertindak keliru, sehingga mengakibatkan Hei E. Laok Te kehilangan barang pusaka perguruanmu, entah kemudian hari dapat direbut kembali atau tidak. Urusan ini, sebetulnya karena kelalaian dan kesembronoan Hei E. Tian Xiang sendiri, bila Lociampu tidak bertindak tepat, barangkali Hei E. Tian Xiang sudah terbinasa di tangan padri jahat itu. Semakin Hei E. Tian Xiang menyesalkan dirinya sendiri, semakin membuat tidak enak bagi Chin Lok Fok, katanya sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Sebetulnya, seorang seperti aku ini yang sudah berusia hampir seratus tahun, mati pun tidak perlu dibuat sayang. Aku hanya takut kalau senjata Kian Tian Pek Lek itu yang mempunyai kekuatan hebat, bisa membawa bencana lebih besar bagi rimba persilatan, dosa ini bukankah sangat titik? Koma. Tidak menunggu habis ucapan Chin Lok Fok, Hei E. Tian Xiang sudah tertawa terbahak-bahak. Oleh karena perbuatannya itu sehingga membuat Chin Lok Fok semakin bingung, ia bertanya dengan perasaan heran. Hei E. Lao T, lantaran urusan senjata peledak Kian Tian Pek Lek, aku sudah merasa gelisah sekali, bagaimana kau masih bisa tertawa demikian riang? Aku tertawa karena merasa gelisah terhadap Hong Hong Hweshyo si Buddha berbisa itu, percuma saja ia cerdik dan banyak akal busuknya, tetapi akhirnya toh masih ada kelalaiannya juga, ia telah membawa pergi sebutir Kian Tian Pek Lek yang tak ada gunanya. Chin Lok Fok yang mendengar ucapan itu, diam-diam merasa girang, tanyanya. Menurut katamu ini, apakah senjata peledak Kian Tian Pek Lek itu, adalah barang tiruan? Kian Tian Pek Lek yang ku berikan kepada padri itu memang betul barang peninggalan suhu yang tulen, sedikit pun tidak salah, bagaimana lo Chiampu anggap barang tiruan? jawab Hei E. Tian Xiang sambil menggelengkan kepala. Chin Lok Fok semakin tidak mengerti, tanyanya cemas, Kian Tian Pek Lek itu kalau bukan barang tiruan. Bagaimana Lao Teng katakan tidak ada gunanya sama sekali? Coba lo Chiampu pikir, senjata terampuh seperti Kian Tian Pek Lek itu, apakah tidak disertai dengan Kero menggunakannya yang khusus? Mendengar ucapan itu, maka Chin Lok Fok baru sadar, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Benar, benar. Hong Hong Hwo Shio setelah mendapatkan Kian Tian Pek Lek itu lantas kegirangan setengah mati, hingga lupa untuk menanyakan kepadamu bagaimana Kero menggunakannya. Oleh karena itu meskipun untuk sementara Hei E. Tian Xiang sudah kehilangan barang pusaka perguruannya tetapi tidak mungkin benda itu dapat digunakan secara serampangan oleh Chong Lem Semset. Tunggu saja, kalau sudah ada kesempatan, nanti Hei E. Tian Xiang akan mencari jejak mereka bertiga untuk merebutnya kembali. Meskipun dia masih bisa berbicara sambil tertawa-tawa, tetapi pada akhirnya suara tertawanya itu mendadak lenyap, dan berganti dengan wajah murung. Chin Lok Fok yang menyaksikan perubahan itu, bertanya dengan agak terkejut. Hei E. Laote selamanya Sukari yang gembira, bagaimana hari ini tampaknya kau selalu seperti berduka saja, apakah disebabkan karena pedang liuyakbyan si kiam itu? Maksudku mengajak Lo Chiampu mengambil jalan memutar ke lembah kematian ini, sebetulnya lantaran ucapan siang swat siang jen leng biaw biaw Lo Chiampu yang mengatakan tentang empat tempat sebagai petunjuk untuk mencari jejak liok giok ji, di luar dugaanku, di sini Hei E. Tian Siang menemukan senjata-senjata liuyakbyan si kiam milik kawan akrabku yang lain ialah Nona Hock Sui In, yang ternyata sudah menamatkan riwayat di tempat ini menjawab Hei E. Tian Siang sambil menganggukan kepala. Urusan ini benar-benar di luar dugaan kita, oleh karena aku tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, tidak tahu bagaimana pikiran Hei E. Laote terhadap urusan ini, yang sangat membingungkan ialah tentang jawaban terakhir dari Kong Hong Ho Siu yang mengatakan bahwa Nona itu mengenakan baju berwarna kuning emas. Keterangan mengenai pakaian yang dipakai oleh Nona itu, agaknya biasa saja, mengapa Hei E. Laote pandang demikian penting? Lo Chiampo barangkali masih belum tahu, tiga sahabat wanita akrabku itu, baik Tiong San Hui Heng maupun Liok Giok Jiat Tong Hock Sui In, semuanya suka mengenakan baju warna kuning emas, dan kini menurut keterangan Hong Hong Ho Siu bahwa Nona yang berparas cantik itu, juga mengenakan pakaian berwarna kuning emas, bukankah ini sangat membingungkan? Mendengar ucapan itu Chin Hock Fo hanya bisa berpikir sambil mengerutkan alisnya, sementara itu Hei E. Tian Xiang sudah berkata lagi. Di antara mereka bertiga, Tiong San Hui Heng karena mengikuti ayahnya pergi mengasingkan diri untuk melatih ilmu silat yang lebih dalam, sudah tentu tidak pikirkan tentang dia, tetapi yang harus dikhawatirkan ialah Liok Giok Ji dengan Hock Sui In berdua, siapa sebetulnya yang mengalami nasib buruk? Ataukah hal ini semua tidak ada hubungannya dengan mereka, ini benar-benar merupakan suatu teka-teki yang tidak mudah dipecahkan. Coba Hei E. Lao T. sebutkan apa yang mencurigakan kau, supaya aku dapat membantu untuk memikirkan. Sebab Nona cantik berpakaian warna kuning emas itu di badannya ada membawa pedang Liok Giang Sikiam, maka lebih dulu aku anggap sebagai Hock Sui In. Sekarang Lao T. coba teruskan lagi. Tetapi menurut apa yang dilihat oleh Uti Hao di atas puncak gunung, Hock Sui In yang balas diserang oleh wanita kesepian yang sudah hampir mati dengan goloknya, kemudian keduanya jatuh ke dalam jurang yang tingginya seratus tombak. Lebih jelas sudah pasti telah hanyut oleh air sungai, bagaimana masih bisa hidup lagi? Mendengar keterangan sampai di situ, Chin Lok Vo lantas berkata, Urusan di dalam dunia, kadang-kadang banyak sekali keajaiban dan keganjilan, mungkin Nona Hock Sui In masih panjang umur, dalam keadaan yang sangat berbahaya itu telah mendapat pertolongan sehingga lolos dari bahaya maut. Harapan semacam ini, sebetulnya sedikit sekali. Tetapi andai kata benar Hock Sui In dalam bahaya telah mendapat pertolongan, sehingga lolos dari kematian, ia seharusnya segera pulang ke gunung Go Die, untuk menjumpai Chiang Bun Sui In yang Hian Hian Sian Lo, untuk menceritakan pengalamannya, tidak mungkin tanpa sebab melarikan diri ke dalam lembah kematian untuk menjadi setan dalam lembah itu. Chin Lok Vo tampak berpikir keras, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Analisa Hei Eilau Te ini memang masuk di akal, aku juga menganggap Nona cantik berpakaian warna kuning emas yang terbinasa di dalam lembah kematian itu, tidak mungkin kalau Nona Hock Sui In. Kalau perumpamaan pertama ini tidak mungkin, maka perumpamaan kedua ialah bagi diri Liu Giok Ji. Xiang Suat Xiang Jin Leng Biao Biao, sudah memberi petunjuk empat tempat kepada Hei Eilau Te, maka kemungkinan Liu Giok Ji yang datang ke lembah kematian itu, lebih besar daripada Hock Sui In. Aku juga menduga kemungkinan besar Liu Giok Ji datang ke situ, tetapi Liu Giok Ji tidak memiliki pedang pusaka itu, dari manakah pedang Liu Yatian Sikiam itu. Chin Lok Vo yang mendengar ucapan itu, juga merasa bahwa sebetulnya ini terlalu ruep, dan tidak mudah untuk dipelajari. Hei Eilatian Sikiam berkata pula sambil tertawa kecil, setelah Hei Eilatian Sikiam pikir bolak-balik, di antara Hock Sui In dengan Liu Giok Ji, masing-masing ada kemungkinan setengah-setengah, juga masing-masing tidak ada kemungkinan setengah-setengah, maka aku pikir seperti ini. Dalam keadaan tidak berdaya, Chin Lok Vo hanya bisa menghiburi Hei Eilatian Sikiam, katanya sambil tersenyum. Kalau memang demikian, aku sebaliknya menganggap bahwa nona cantik berbaju kuning emas yang binasa di dalam lembah kematian itu, bukanlah Liu Giok Ji, juga bukan Hock Sui In, sama sekali bukan salah satu di antara mereka berdua. Munculnya pedang pusaka Liu Yatian Sikiam di tempat ini, membuat Hei Eilatian Sikiam semakin memikirkan nasib Hock Sui In. Tentang diri Liu Giok Ji, menurut petunjuk Leng Lo Chiam Pua, di antara empat tempat itu, sudah dua tempat yang kukunjungi, kini hanya tinggal dua tempat yang belum dan satu di antaranya ialah tentang tempat yang disebut sebagai istana kesepian itu, masih merupakan suatu tempat yang samar-samar, entah di mana letaknya berkata Hei Eitian Sikiam sambil menghela nafas panjang.